Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bagi yang belum menikah masa depannya bisa tertata mantap lah ya dan yang sudah menikah insyaallah lebih baik lagi lebih baik lagi lebih mantap lagi makin romantis makin sekinah mau ada orang memahamin ya jadi tema sesi 2 ini mungkin karena dipisah juga alasannya supaya lebih kalau ada yang mau tanya-tanya langsung tanya gitu ya langsung tanya aja jadi saya lebih terbuka untuk ya hidupannya kalau mau nanya insyaallah sih kalau yang sudah beristri, istrinya gak denger karena di dalam kalau yang muda-muda gak geng silahkan gak ada, mungkin gak ada calon ya kan jadi tema sesi kedua ini adalah komunikasi karena bahasa Adam dan Hawa berbeda Masyaallah emang salah satu problema kita tuh adalah komunikasi jangankan antara pasangan dengan teman sendiri aja kita masih ada sering miskomunikasi dalam berorganisasi dalam berteman dalam menyampaikan suatu hal kadang-kadang kita masih salah untuk mengefektifkan waktu mungkin bisa kita langsung mulai saja saya serahkan kembali ke Ustaca kepada Ustaca teman-teman Muhammad juga di sini 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Para Ehwan, teman-teman sekalian Ini pembicaraan khusus laki-laki yang perform disana-sana Jadi tema ini tentang komunikasi Kita ingin mendetailkan sebagaimana tema yang telah disampaikan Karena bahasanya Adam berbeda dengan awal Kalau istilahnya John Great Makhluk Mars beda dengan makhluk Venus Saya ingin mendasari dulu sebelum kita bicara yang teknis Dari surat keempat ayat 19 Kita ambil yang bagian penggal terakhir ini ya Wa ashiruhunna bil ma'ruf Fa'ing karih tumuhunna fa'asa antakrawu syai'ah Wa yajalallahu fihi khairan kathira Ini yang tadi sebelum sekor sudah saya sampaikan Tertera di buku nikah Wa ashiruhunna bil ma'ruf Dalam kurung mu'asyarah bil ma'ruf Itu dari ayat ini Mu'asyarah bil ma'ruf itu penggal dari ayat ini Wa ashiruhunna bil ma'ruf Nah, ini yang menjadi fondasi di dalam kita berbicara soal komunikasi Soal interaksi bagaimana antara suami dan istri Allah SWT perintahkan kepada kita Agar kemudian memiliki pergaulan yang baik Boleh diklik Wa ashiruhunna bil ma'ruf itu Bergaulah dengan mereka secara ma'ruf Surat Anissa ayat 19 Syekh Muhammad Abduh di dalam kitab tafsirnya menjelaskan Ayat ini Artinya wajib bagi kalian wahai orang-orang mu'min Untuk mempergauli istri-istri kalian dengan bijak Untuk mempergauli istri-istri kalian dengan bijak Kenapa istri-istri? Bisa mau yang boleh empat Satu aja belum ya Kasian deh lu Ini karena kitabnya itu umum kepada banyak orang Jadi kan Wa ashiruhunna bil ma'ruf Perintah beragamu laki-laki Banyak ini kan Jadi pergaulah istri-istri kalian Karena suaminya juga banyak Jadi istrinya istri-istri Jangan sensitif urusan ini Jadi wajib bagi kalian Orang-orang priman untuk mempergauli istri-istri kalian dengan bijak Yaitu klik Yaitu menemani dan mempergauli mereka Dengan cara yang ma'ruf Yang mereka kenal dan disukai hati mereka Coba nih Disukai hati mereka Garis bawahnya nih ya Sepanjang tidak dianggap mungkar oleh syarak, tradisi, dan kesopanan Jadi Wa ashiruhunna bil ma'ruf itu perintah para laki-laki Untuk mempergauli istri dengan cara yang disenangi hati istri Sepanjang hal yang disenangi itu Tidak melanggar syarak, syariat, tradisi, dan kesopanan Jadi Berbeda situasinya Antara Mempergauli istri itu Terserah gue dong Gue kan laki-lakinya Gue kan pemimpinnya Gue kan suaminya Terserah gue Bukan Menurut ayat ini Dengan syarakat yang disukai oleh istri Oleh karena itu Klik Mempersemit nafkah Satu Dua Menyakiti dengan perkataan Tiga Menyakiti dengan perkuatan Empat Banyak cemberut dan bermuka masam Ketika bertemu mereka Itu semuanya Dianggap sebagai Menafikan pergaulan seramah rup Artinya Itu berarti bertentangan dengan perintah ayat ini Jadi Ayat ini Mengatur Sampai levelnya Wajah Saja diatur ya Oleh ayat ini Wajah saja diatur loh Pertama tuh Mempersemit nafkah Mempersemit nafkah itu artinya Kalian Para suami ini Punya banyak uang Tapi sengaja Ngasih sedikit kepada istri Sengaja dikasih sedikit Padahal uang kalian banyak Nih Diar tau rasa Dasar perempuan Tunggu minta Nih tak kasih sedikit nih Itu mempersemit Gak boleh Itu bertentangan dengan ayat Masyuruh Nabil Ma'ruf Yang kedua Menyakiti dengan perkataan Menyakiti dengan perkataan ini Itu yang sering Dilakukan oleh Laki-laki Karena Tidak nyadar bahwa Itu menyakiti hati istrinya Itu yang sering saya katakan Jarak yang terbentang Antara akalnya Laki-laki Dengan perasanya perempuan Menurut laki-laki Cuma diomongin Begitu kok Marah Cuma diomongin Begitu kok Tersinggung Cuma diomongin Begitu kok Sakit hati Itu laki-laki Karena dia menggunakan Nalarnya akalnya Tapi istrinya mengatakan Engkau telah mengeluarkan Kata-kata yang menusuk Jantung hatiku Jadi beda banget Laki-laki Cuma diomongin Gitu aja Aku tersinggung Kamu telah menyinggung Aku Kamu telah menyakiti hatiku Yang mana Laki-laki gak tahu Kata-katamu menyakiti Kata-kata yang mana Gak tahu dia Jadi Perkataan Laki-laki Karena dia Menyebutkan Dia mengungkapkan itu Dengan Ya namanya Orang berkomunikasi Dan istrinya tersinggung Dengan kata-kata suaminya Dan begitu ditanya Dikatakan Kamu telah menyakiti hatiku Yang mana Jadi Kata-kata yang mana itu Membuat istrinya semakin sakit Jadi selama ini Kamu gak tahu Kalau sudah menyakiti hatiku Jarak yang terbentang Antara akalnya laki-laki Dengan Perasanya perempuan Juga menyakiti Dengan perbuatan Bukan hanya dengan perangkatan Dengan perbuatan Melakukan sebuah tindakan Yang menyakiti hati istri Banyak sembrut Dan bermuka masam Tuh Wajah tuh Banyak sembrut Dan bermuka masam Jadi Salah satu keterampilan suami Yang diperlukan Untuk merealisasikan ayat ini Adalah Keterampilan Mengelola wajah Secampai apapun Sampai di rumah Tidak sembrut Tidak bermuka masam Kepada istri Jadi Suami Yang banyak sembrut Dan bermuka masam Ketika ketemu istri Itu dianggap Sebagai Menyalahi Ayat Wa'ashiruhuna Bilmaruf Jadi harus latihan senyum terus Latihan senyum terus Tidak punya uang Senyum Capek Senyum Pulang sampai di rumah Senyum Klik lagi Nah Catatan pentingnya adalah Di dalam konteks Wa'ashiruhuna Bilmaruf itu Terkandung Maksudnya Saling Jadi Ini bukan tuntutan Sepihak Laki-laki Kepada laki-laki saja Bahwa Dia harus Mempergauri istri Dengan cara seperti itu Tapi Terkandung Maksudnya Saling Karena tidak mungkin Bisa Wa'ashiruhuna Bilmaruf itu Kalau cuma satu pihak Jadi Saling Oleh karena itu juga Ada perintah Hendaklah kamu Jadi Kalau tadi para suami Tapi juga Bahwa Hendaklah mereka Para istri Mempergauri kamu Para suami Dengan baik Mula Jadi ini saling ya Istri juga Tidak boleh Semaunya Kepada suami Suami Tidak boleh Semaunya Kepada istri Inilah Pondasi kita Untuk berkomunikasi Dengan baik Antara suami Dan istri Saling Saling Berusaha Untuk melakukan Yang terbaik Wa'ashiruhuna Mu'ashara Bilmaruf itu Itu ada dua Unsur Pertama Unsur interaksinya Bagaimana interaksi Kita hari-hari Yang kedua Adalah unsur Komunikasinya Jadi interaksi Dan komunikasi Yang nyaman Pada dasarnya Itulah Mu'ashara Bilmaruf Klik Nah komunikasi Yang nyaman ini ya Bagaimana kita Menciptakan komunikasi Yang nyaman Antara suami Dan istri Salah satunya Adalah Ngerti Perbedaan Terdapat perbedaan Corak komunikasi Para laki-laki Dan perempuan Sesuai fitroh Kemanusia Dan kultur kehidupan Fitroh Kemanusia Dan kultur kehidupan Jadi Memahami Perbedaan Membuat kita Menjadi mengerti Cara berkomunikasi Kira-kira gini Kalau suami Mengerti Kecenderungan umumnya istri Lalu Istri yang mengerti Kecenderungan umum suami Maka ini sudah Membuat komunikasi Yang sangat nyaman Karena tidak Dibuat terhiran-hiran Kenapa suamiku Kayak begitu Kenapa istriku Kayak begitu Tidak ada kayak begitu lagi Pertanyaan-perten Seperti itu Karena Sudah tahu bahwa Memang ada hal-hal Yang sempatnya umum Antara laki-laki Dan perempuan Klik lagi Apa yang berbeda ya Coba sebelum masuk ke sini Teman-teman sekalian Sepanjang yang sudah dipelajari Apa saja bedanya laki-laki Dan perempuan Iya apa saja Yang Misalnya Misalnya Oke Apa lagi Misalnya Oke Penggunaan hati dan logika Oke Terus Apa lagi Ini Luar biasa Terus Apa lagi Yes Oke Berkelok-kelok Berkelok-kelok Oke Sebelum itu Itu ada yang sifatnya itu Basic Yang sifatnya Dari sononya gitu ya Kalau yang Teman-teman sebutkan itu tadi Dan yang nanti juga akan kita sampaikan Itu adalah Hal-hal yang sifatnya Fenomena-fenomena di permukaannya Tapi Ada yang melatar belakangnya Kenapa muncul seperti itu Coba kita menurutkan ya Nomor satu Bedanya laki-laki dan perempuan Yang itu dari sononya Dari sononya banget Allah yang kasih maksudnya Nomor satunya adalah Perbedaan kromosom ya Oke ya Kromosom Di muka bumi ini Hanya ada dua jenis kromosom Kromosom laki-laki Dan kromosom perempuan Tidak ada jenis kromosom yang ketiga Tidak ada Itu seperti juga fikir Hanya ada fikir laki-laki Dan fikir perempuan Tidak ada jenis fikir yang ketiga Seperti toilet Hanya toilet laki-laki Dan toilet perempuan Jadi Bencong harus milih Salah satu Dari toilet laki-laki Dan toilet perempuan itu Tidak ada jenis toilet ketiga Ada di Jerman 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 ada Kalau kemarin di Bandara Singapura Di Bandara Singapura ada toilet keluarga Satu ruangan Ada banyak sekali toilet Tapi satu ruangan Itu untuk keluarga Tapi kalau dari gender Ya tentu hanya dua Karena cara kencengnya juga hanya dua cara Walaupun dia bencong Cara kencengnya tetap hanya dua cara Jadi Mempertengas kromosom ini Itu penting Ini Apa sih Jadi Tidak ketukar ya Kromosom itu tidak ketukar Tidak pernah ketukar Jadi kalau Kita baca ayat Quran Surat Ar-Rum Ayat 30 Misalnya Allah firmankan Disitu ada kata-kata Fitrah 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 Allah Dimana Allah itu menciptakan manusia Di atas landasan fitrah itu Nah kalau Dalam teori Akademiknya Kira-kira gitu Fitrah dalam konteks penciptaan itu Salah satunya adalah kromosom Jadi Kromosom itu hanya dua Laki dan perempuan Dan ini tidak berubah Tidak berubah Kromosom laki-laki Begitu kromosom perempuan Seperti itu Makanya Begitu ada Anak itu Lahir dalam kondisi ketidakjelasan Tidak jelasan Laki-laki itu perempuan Kalau Bahasa biologinya Irma Probit ya Ada makhluk Dua jenis kelamin Kalau bahasa Arabnya Khunsa Ini Entah laki-laki Entah perempuan Tapi Barangnya ada Begitu lahir Kelihatan Anak ini punya Dua kelamin Kelamin laki-laki Ada bentuknya Kelamin perempuan Ada bentuknya Khunsa Bahasa Arabnya Itu Kalau terjadi Kayak begitu Harus diperiksakan Ke Rumah sakit Ke lab Untuk memeriksa Kromosomnya Ini kromosom laki-laki Itu perempuan Kalau ternyata Terbukti Kromosom laki-laki Maka Pertegas Kelamin laki-lakinya Sejak Bayi itu Dijahit bagian perempuannya Kalau ternyata Dia kromosomnya Itu perempuan Maka potong Bagian laki-lakinya Jadi jelas Dari awalnya Kami punya Klien yang 2017 Semarin Yang Masya Allah Kami Pengaruh biru Contoh itu Karena Si anak ini Lahir Sebagai perempuan Dinyatakan oleh bidan Lahir perempuan Dapat Di Akta kelahiran Perempuan Namanya perempuan Sekolahnya perempuan Pakaiannya perempuan Interaksinya perempuan Sampai Dia SMP Itu Bording school Jadi pesantren Di Pesantren perempuan Dengan lingkungan perempuan Dan Si anak ini baru merasa Ada yang tidak Beres dalam dirinya Ketika sudah kelas 3 SMP Karena Sampai dengan kelas 3 itu Dia satu-satunya Santri putri yang belum Menstruasi Sudah kelas 3 SMP Dan Tidak ada tanda-tanda Fisik dalam dirinya Misalnya Dadanya tidak membesar Tidak ada menstruasi Dan Dia merasa Aku sendirian Teman-teman Jangankan kok kelas 3 SMP Masa MSD Sudah banyak yang menstruasi Sampai Level itu Dia masih mungkin Cuma terlambat Jadi Bapak ibunya juga Belum Belum bereaksi Terhadap itu Begitu SMA Masuk SMA Dia kembali Pesantren putri Sehingga Dia asramanya Asrama putri Begitulah ya Dia sebagai perempuan Sampai kelas 1 SMA Tetap juga tidak Tidak menstruasi Dan tidak ada tanda-tanda Bahwa tubuhnya itu Sebagai perempuan Disitu dia mulai curiga Ini sudah terlambat banget Kalau sudah SMA Dan tetap seperti ini Makanya Diajak oleh orang tuanya Periksa Karena dia tinggal di kampung Rumah sakitnya Kayaknya Tidak Tidak terlalu Meyakinkan Dibawalah ke Jakarta Si anak ini Dibawa ke rumah sakit Di Jakarta Dan Cek kromosom Ternyata kromosomnya Laki-laki Jadi sudah Kelas 1 SMA Baru ketahuan Kalau dia itu Laki-laki Bagaimana ceritanya Dia menjadi perempuan Karena ketika Anak ini lahir Bidanya Mungkin lagu-lagu juga Bidanya Ini laki atau perempuan Terus karena tidak Menonjol Bagian kelamin Laki-lakinya itu Akhirnya Ini perempuan Sehingga akhirnya Ini sudah terlanjur Setelah 1 SMA Tapi Tidak tahu Bahwa dia itu Sebenarnya adalah laki-laki Sekarang problemnya adalah Setelah ketahuan Kromosomnya laki-laki Itu ada dua hal yang Sangat Sangat sensitif Sangat berat Untuk Untuk mendampingi dia Pertama adalah Mengubah jati diri Dari yang Sampai Dari kecil sampai Kelas 1 SMA itu Perempuan Lalu dia harus tampil Sebagai laki-laki Ini mengubah jati diri Konsep dirinya Kacau banget kan Aku dulu perempuan Temanku perempuan Namanku perempuan Pakainku perempuan Pakain kudun gitu ya Dan sekarang aku harus menjadi laki-laki Kemudian yang kedua adalah Kalau dia laki-laki Lalu dimana kelaminnya itu Kok sampai dengan kelas 1 SMA itu Nggak keluar itu Nggak kelihatan itu Diperiksa ke rumah sakit 1 lagi Di Jakarta Di yang Rumah sakit 2 ini di RSM Di bawah ke RSM Diperiksa Teliti di situ Ternyata Alat kelaminnya itu Kayak tersedot masuk ke dalam Jadi Nggak muncul Di permukaan Nggak muncul Kayak tersedot masuk Ada Kayak punya laki-laki Tapi tersedot masuk ke dalam Jadi nggak kelihatan Nah jadi yang Periswa perganggan pada waktu itu Itu adalah ketika Itu menarik kembali Untuk mengeluarkan itu loh Itu kalau sampai-sampai gagal Itu nanti Jadi dirinya akan rusak Untuk membangun Bahwa dirinya laki-laki itu Akan susah Alhamdulillah berhasil ya Tapi Membuat dia untuk Percaya Untuk memulai jadi diri Sebagai laki-laki itu Butuh proses panjang ya Kami mendampingnya cukup lama Sampai akhirnya Setelah Saya bilang Pertama tarik dari sekolahnya Jangan ngomong Sama pihak sekolah Alasannya apa itu Pokoknya jangan cerita Karena kalau cerita Nanti Jadi kehimpulan Wah ternyata dia Laki-laki ini Teman-teman nih Teman-teman satu Kamarnya itu kan Hebas Jangan-jangan cerita Pokoknya kepala sekolah pun Nggak boleh tahu Jadi tarik alasannya apa Terserah Tapi jangan cerita Jadi tarik-tarik Saya bilang Taruh di rumah Jangan disekolahkan dulu Dibikin sampai dia Dia percaya diri Untuk tampil Sebagai anak laki-laki Cukup lama Sekitar hampir setahun Kemudian pada Peristiwa Sekian bulan Menjumpai Ramadan Untuk pertama kalinya Dia mengatakan Aku siap Kemenjit Sebagai laki-laki Setelah sekian bulan Untuk pertama kalinya Dia pakai Pakaian laki-laki Pake baju koko Pake kopiah Dan dia ke mesin Sebagai laki-laki Tidak gampang ya Jadi Ini Sebetulnya Kalau Andai Bidanya itu Ngerti Kayak begini Sejak lahir Dia ragu-ragu Jangan dikatakan Laki-laki atau perempuan Bawa dulu Dicek Kromosomnya Laki atau perempuan Jadi Menjadi jelas Dari kecilnya Ini Mungkin kalau Di negara kayak Jerman Bidanya itu Sudah di Sudah di Pengadilan Karena merugikan Si anak ini Sampai Level kayak begitu Nah jadi Hal yang berbeda Pertama itu Kromosom Karena ini sangat berasal Yang kedua adalah Hormon Ya Bedanya Laki-laki dan perempuan Itu pada Hormon 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 laki-laki Dan hormon perempuan Hormon yang membanjiri Tubuh laki-laki Berbeda dengan Hormon yang membanjiri Tubuh perempuan Hormon bedanya Kalau hormon itu Bisa direkayasan Disuntik Bisa ya Atau ada Kelainan hormonal Bisa Tapi Secara umum Kalau tidak ada Intervensi kayak begitu Maka hormon laki-laki Hormon perempuan Jelas berbeda Nah Kita lihat Misalnya Kenapa ada Seorang laki-laki Yang lemah gemulai Nah itu hormon Jadi kalau Kita melihat Laki-laki Yang Keliatannya Maco Seakan-akan Wajahnya Maco Tapi Ternyata ketika berjalan Lemah gemulai Lalu sukanya mainan boneka Dia suka warna pink Sesuatu yang kemudian Ini ada faktor hormonal Dalam dirinya Atau seorang perempuan Tapi ternyata dia Penampilannya maco Itu faktor hormonal Hormon ya Itu dari sononya Kita gak Ketika orang dewasa Dia bisa nyuntik Hormon dalam dirinya Tapi Kalau tidak ada peristiwa Seperti itu Itu awah Ngasih kepada kita Hormon gratis Ini hormon laki-laki Hormon perempuan Terus yang ketiga nih Struktur otaknya Jadi Ini juga dari sonokan Kita gak Gak minta Struktur otak kayak apa Dari sonokan itu ya Jadi Laki-laki dan perempuan Beda struktur otaknya Sebagaimana Beda Kromosomnya Beda hormonnya Beda struktur otaknya Ditemukan Kalau ini di bukunya Alan Barbara Piss Banyak banget bukunya dia Dia Konsul keluarga Di Amerika Kata dia Dan kalau yang lebih Kalau ini Buku Buku apa namanya Populer Buku Buku populer Buku psikologi populer Kalau bukunya Ilmiah banget Yang pengen mengerti Bedanya struktur otak itu Bukunya Yang sepasang Male brain Female brain Bukunya Lohin Bresendin Itu Dia Membedah Secara akademik Tentang bedanya Otak laki-laki Dan otak perempuan Tapi kalau bukunya Alan Barbara Piss Itu Psikologi populer Jadi ya Kalau Untuk Yang tidak ingin Mendalami sangat detail Ya Enak membaca buku ini Kalau Pengen ngerti banget Secara ilmiah Bukunya Lohin Bresendin Tadi Umat kalau kita Enggak 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 Tau Dental Malah Enggak Cocok ya Dia bilang Otaknya laki-laki Dan otaknya perempuan itu Berbeda Kalau laki-laki Susurnanya Jalur matjemuk Sorry Otak perempuan Susurnanya Jalur matjemuk Kalau laki-laki Jalur tunggal Jadi otaknya Laki-laki Kalau dilihat Strukturnya Itu jalur tunggal Satu gini ya Jalur tunggal Satu gini Terus Kalau perempuan itu Jalur matjemuk Jadi Bercabang-cabang Nah Tadi yang disampaikan Laki-laki Direct Kalau ngomong Perempuan Ngomongnya Enggak bisa direct Itu salah satu Pengaruh Struktur otak itu ya Karena struktur otaknya Perempuan itu Bercabang-cabang Kalau laki-laki itu Lurus gini Jadi laki-laki itu Satu Satu Strukturnya Berbentuk Jalur tunggal Ini yang disebut dengan Multi-tracking Kalau ini Mono-tracking Jadi Otaknya laki-laki Mono-tracking Otaknya perempuan Multi-tracking Itu nanti Luas Dampaknya itu luas Beda-beda Seperti ini itu Dari sononya Tapi nanti Penampakannya ya Yang kelihatan oleh kita itu Menjadi sangat luas Misalnya Laki-laki itu Secara umum Ini Akan nyata Kalau dalam kehidupan Berumah tangga ya Kalian yang belum nikah itu Kayaknya enggak deh Kayak gini nih Nanti kalau sudah nikah Baru ketahuan Sifat-sifat kayak gini nih Ketahuan ketika sudah menikah Sebelum nikah Sepertinya tidak terlalu menonjol Perbedaan-perbedaan seperti itu Misalnya kayak Kalau kalian di kampus ya Menurut saya Kalian berinteraksi Laki-laki perempuan Dengan teman-teman Kayaknya sama aja Mungkin tidak terlalu Berbeda Tidak tampak Sangat nyata Dalam interaksi kalian Antara laki-laki dan perempuan Tapi nanti begitu Sudah berumah tangga Nyata banget Antara laki-laki dan perempuan itu Antara suami dan istri itu Nyata banget Misalnya tadi Dalam hal Direct dan tidak direct Laki-laki itu Ditanya satu Jawabannya satu Itu di rumah Kalau kalian di kampus Kayaknya enggak gitu Tapi begitu di rumah Nanti kalau sudah menjadi suami Ditanya satu Jawabannya satu Itu karena jalur tunggal Sertu rotaknya Kalau perempuan Jalurnya majemuk Sehingga dampaknya Perempuan itu Enggak bisa begitu Jadi Kalau laki-laki Kenapa ditanya Satu Jawabannya satu Dia itu fokus kepada Dia ditanya apa Lalu itu jawabannya Pulang ke rumah Ditanya sama istrinya Abang dari mana Satu pertanyaan Abang dari mana Satu pertanyaan Dari kantor Kata suaminya Satu jawaban Abang sampai enggak Biasalah Abang pengen minum teh Boleh Manis apa enggak Sedeng aja Satu pertanyaan Satu jawaban Beda banget Fenomenanya dengan perempuan Jadi begitu Kumpulan istri itu ditanya Sama-sama pertanyaannya satu Di rumah kan Dari Tadi dari mana Sama pertanyaannya Abang tadi dari mana Kalau suami Dari kantor Tite Sekarang istrinya Dari dari mana Dia tidak mengatakan Dari kantor Tite Tidak Pertama tidak Aku ikan dari kantor Bang Setelah itu aku pulang Itu mampir ke rumah teman Ada teman disana Terus ngobrol Aku tadi ketemu Dewi Bang disana Dewi tadi cerita macem-macem Terus selalu Dewi bilang Aku diajak ke rumah temannya Si Sinta Aku juga akhirnya ketemu Sinta Sinta kasian loh Bang Sekarang lagi berantem Sama suaminya Dia lagi kuliah Dolar geri Dia tidak pulang-pulang Terus malah Akhirnya dia kerja di sana Tidak dia Sinta Dari satu pertanyaan Dek Tadi dari mana Kalau suami Bang tadi dari mana Dari kantor Titek Itu dampak dari Struktur otak Yang satunya Bercabang Satunya tunggal Nah Jadi Kalau kita lihat Itu yang kemudian Dalam bahasa psikologi Populernya Elan dan Baraparapis itu Ini yang menyebabkan Laki-laki Itu Kosa katanya sedikit Dibanding dengan perempuan Perempuan itu memiliki Kosa kata yang lebih banyak Daripada Laki-laki Perempuan itu Mampu memproduksi 20 ribu kosa kata Tiap harinya Dan laki-laki Rata-rata Hanya 7 ribu Kosa kata tiap harinya Sepertiga Makanya kalau Nanti Kalian baca bukunya Elan itu ya Banyak bukunya itu ya Saya punya Di ruang konseling Di rumah saya itu ya Kita punya ruangan Ya segini nih Kita Sampai situ Sampai Sampai segini nih Ruang konseling Kita di rumah itu ya Tertutup gitu Jadi kalau ada yang Butuh konseling Masuk ke situ Tertutup Jadi Dia mau nangis Dia mau suruh hat Dia mau bahkan berteriak Aman di situ Konseling Tidak bisa di ruangan terbuka Harus di ruangan tertutup Makanya Konselor itu Bagusnya berpasangan Kalau kita sebagai muslim ya Karena Kita Kita menghadapi Klien itu di ruangan tertutup Jadi kalau klien saya perempuan Gak mungkin saya hadapi sendirian Itu sebabnya Masih ada istri Kalau kliennya laki-laki juga Nanti Saya Klien laki-laki Mau perempuan Saya Selalu menemannya berdua Menemunya berdua Karena nanti Akan melibatkan istrinya Sehingga kemudian Kita akan bisa ngobrol Berapa empat Saya istri dan mereka juga Dengan istrinya Dan durang konseling itulah Saya banyak banget buku-buku Buku-buku Baik yang dari Dari segi Sariatnya Dari segi agamanya Walaupun dari segi Psikologi Umumnya Psikologi laki-laki Perempuannya Banyak banget Nah Eleni ini suka bilang Begini Kalau ada lomba ngomel Antara laki-laki dan perempuan Gak mungkin laki-laki itu Bisa malakan perempuan Dalam lomba ngomel itu Karena perempuan itu Punya kosa kata Yang tiga kali lipat Lebih banyak Kemampuan produksinya itu Itu tiga kali lipat Lebih banyak Nah ini yang Kalian masih bujang itu Gak bisa bayangin Karena kalian Kalian sama-sama Di kampus misalnya Atau Ke teman-teman itu Ya kayaknya gitu-gitu Saya gitu ya Kamu juga banyak ngomong Teman-teman banyak ngomong Nanti kalau saya posting Omongan-omong kayak gini Di medsos Misalnya saya posting di instagram Saya posting di fanspage gitu Yang paling banyak itu Mesti Perempuan yang banyak bantah Perempuan Dan lajang Misalnya saya bilang Laki-laki itu Sedikit bicara Jadi dia itu Sukanya itu the point Nanti yang Di kolom komerit ya Yang bantah itu Cewek dan lajang Misalnya Oh gak bener pak saya Teman saya Cowok itu Teman-teman itu Itu juga banyak ngomongnya Nah itu kan bukan suami kamu Itu bukan suami kamu Ntar kalau dia jadi suami kamu Tahu rasa kamu Kamu tahu sendiri Nah jadi Di antara hal yang membedakan Dalam komunikasi secara umum itu ya Perempuan itu Karena kemampuan produksinya Luar biasa Coba sekarang Sekarang Letakkan itu dalam perspektif yang positif ya Gini Allah berikan Hal yang memang Spesifik Misalnya Perempuan itu Hamil Melahirkan Menyusui Gitu kan Jadi dia yang lebih banyak Bersama dengan anak kita Coba Itu konstruksi yang sangat pas Dengan cerewetnya Kaum perempuan itu Disebabkan oleh karena Struktur otak yang Jalur majemuk Lalu punya kemampuan Multi-tracking Sampai akhirnya menjadi Multi-tasking ya Dari Dari jalur otak yang Multi-tracking itu Punya kemampuan Multi-tasking Melakukan banyak hal Sambil ngurusi anak Sambil Masem-masem itu Itu bisa diberikan oleh perempuan Laki-laki susah untuk Multi-tracking Secara umum Perempuan Segebar dalam hal itu Nah Bayangkan Selesai kalau misalnya Sudah laki-laki ini Di rumah sedikit ngomong ya Terus istri-istri itu Para pendiam gitu Gak banyak ngomong gitu Itu anak kita bisa bisu Gak ada Gak ada kata-kata yang masuk Dalam dirinya Yang membuat anak kita itu Pandai bicara Itu karena sering Mendapatkan asupan Kosa kata Setiap harinya Dan itu terutama dari ibunya Ibu gendong Tiap hari Coba kalau itu Sambil gendong Diam aja gitu Anak kita gak denger apa-apa Ngerti gak Yang bikin orang itu Pandai bicara Karena dia mendengar Ya Orang yang gak bisa mendengar Pasti gak bisa ngomong Itu sama dengan kalian Kalau kalian pengen Pinter nulis Banyaklah membaca Yang bisa bikin kalian Pinter nulis Karena banyak membaca Kalau kalian gak pernah membaca Susah nulisnya Jadi bisa nulis itu Karena banyak membaca Bisa ngomong Karena banyak mendengar Jadi anak-anak kita itu Kenapa dia bisa Ini Ini adik kecil kita ya Dulunya bayi gak bisa ngomong Apa-apa Gak jelas gitu Lalu dilatih Abi Umi Bapak Ibu Akhirnya dia bisa ngomong Kenapa? Karena denger terus Secara natural Istri itu Ngomong saja kan Sementara suami Gak begitu Jadi kalau Punya anak kecil Begini Besok kalau kamu menikah Punya anak pertama Begitu Pasti bayi Kata istri Bang Bang Kalau pagi hari Tolong bawa Bayi kita keluar Kena sinar matahari Langsung itu sehat Untuk kulit anak kita Kamu bawa kan Keluar Kalau laki-laki Diam aja Keluar Kata istri suruh Kena sinar matahari Sudah dibawa Diam aja gitu Kena sinar matahari Diam aja gitu Itu gak ada omongannya apa-apa Sementara kalau istri Bawa anak itu ya Itu sambil bawa Semuanya Diomongin Berita nasional Berita region Iklan-iklan Keluar semuanya Suamnya dari kejauan Aneh itu Anak bayi Diajak ngomong kayak Begitu Apa yang paham Makanya Tidak penting bagi istri Apakah yang paham Apa tidak Tapi nalurinya Untuk banyak bicara itu Telah memasukkan Banyak kosa kata Kedalam telingan Anak kita Itu yang bikin Anak kita pintar bicara Jadi jangan pernah Memaruhi istri Cerewek Karena itulah Naluri Yang Allah konstruksikan Pas dengan perannya Sebagai ibu Nah kalau ibu Yang dimasak gini ya Lah anak kita denger apa Kalau dia gak denger apa-apa Itu gak bisa ngomong Yang bikin anak kita Pandai bicara Ibu yang cerewet Lah itu konstruksi Yang pas banget Dan cerewet ini Karena dia sifatnya Natural ya Naluriah gitu Teman-teman sekalian Itu kalian nanti akan Jadi gini Kalau ngeliat istri Kamu itu cerewet Itu artinya Nggak adalah Dia itu happy Bersama kamu Jadi jangan pernah Memaruhi istri saya Kalau Saya ngobrol dengan Bapak-bapak Ada yang bilang Oh enggak Pak Cah Istri saya itu Di rumah Anteng aja Itu stress namanya Istri kalau Diam aja Depresi itu namanya Istri happy Pasti ngomong terus Apa aja Dia ngomongin Itu istri happy Gak punya beban Dengan kamu Tapi kalau kemudian Dia itu Mau ngomong aja Gak berani Oh diem aja gitu ya Itu istri gak happy Karena sehari harus Mengeluarkan 20 ribu Kosa kata Begitu suaminya Diem aja gitu Itu sehari ini Baru keluar seribu Kosa kata Saking iritnya Suaminya ngomong Itu akhirnya Dia juga cuma sedikit Yang diomongin Masih 19 ribu Yang belum diomongin Terus besok Kalau suaminya Masih begitu lagi Oh masih banyak Banyak yang Gak diomongin Semakin banyak Istri itu Gak bisa ngomong Itu semakin seset dirinya Semakin gak nyaman dirinya Gak happy Makanya kalau kita Dua orang seling Nanti kita Menemukan Kehiranan-kehiranan Yang berpasangan Misalnya Istri bilang begininya Saya tuh heran Wajah suami saya tuh Orang kok diem aja gitu Ini bab yang dikeluhkan Oleh para istri Suami saya tuh diem aja Ada masalah Diem aja Apa dikira diem itu Bisa menyelesaikan masalah Diajak ngomong Malah diem aja Itu keluhan para istri Nah kehiranan seperti ini Mesti berpasangan Di ruang konseling itu Nanti kalau kita Hadirkan suaminya Dia juga akan ngomong Saya tuh heran loh Baca Istri saya tuh Orang kok ngomong Terus gitu Ada masalah Malah ngomong terus Apa dikira Kalau ngomong itu Bisa nyelesaikan masalah Jadi itu kehiranan yang berpasangan Yang suaminya menganggap Ini ada masalah kok cerah Kayak begitu itu loh Oh iya tenang Biar kita bisa mikir Apa solusinya gitu Kata istrinya Ada masalah kok diem aja Apa kamu kira Kalau diem menyelesaikan masalah Itu dua-duanya kehiranan Yang berpasangan Jadi Kalau kemudian Suami yang tidak ngerti Masalah istri cerah Dia Dia Kalau cerita ke saya tuh Pak Soh saya tuh Heran loh Istri saya tuh Orang kok ngomong terus ya Apa gak capek ngomong terus itu Apa gak capek katanya Saya bilang Kamu gak ngerti Dia tuh capek Kalau gak ngomong Jadi justru istri itu Capek kalau gak ngomong Coba istri kamu suruh Dia Capek dia Itu sebabnya Pengapa istri itu Kalau ini Problem kalian ya Nanti kalau Kalian tinggal di Jerman itu Kalau kita di Indonesia Capek di rumah Gak ada yang diajak ngomong Dia pergi tetangga Ngobrol dengan tetangganya Terus ke warung Ngobrol dengan orang warungnya Kenapa ibu-ibu di kampung-kampung itu Lama ke warungnya Banyak ngobrolnya Belanja cuma 5 ribu Tapi banyak ngobrolnya Di rumah suaminya Diam aja Dengan warung Wah semuanya diceritain gitu Jadi akhirnya disitu berjam-jam Lupa kalau harus masak di rumah kan Jadi Ngobrol itu Kalau kita di Di kampung ya Di Indonesia itu Dengan mudah makin kita Punya tetangga Ada Ayo Ke rumah Apa Kalau istilah orang jawa nonggo Ke rumah tetangga Kalau disini mungkin agak berbeda ya Jadi Coba Maksud saya Kalau misalnya kalian menikah disini Tinggal disini Misalnya ya Istri kalian tidak Tidak kuliah Tidak bekerja Istri kalian di rumah Ngurus anak Perhatikanlah Kebutuhan ngobrolnya itu loh Itu Mau sama siapa Kalau suaminya gak mau Nemanin ngobrol Kasih yang dia Jadi Jadi Kalau Dia tinggal di Kampung halamannya Dengan mudah Nanti ke rumah saudaranya Ke rumah kakaknya Ke rumah tetangganya Ke rumah temannya Sosialitas Segala macam Ngobrol terus Kalau disini coba Mau ngobrol dengan siapa Dengan tetangga sini Gak enak mengobrol Gak bisa Gak bisa ya Gak bisa bahasanya Disini gak Kulturnya juga tidak mendukung Jadi Kalau Pada kondisi-kondisi kalian disini itu Kalau nanti Kalau nanti situasinya kayak begitu Sebagai suami Tugas kamu Lebih berat lagi Karena Kamu harus rajin-rajin Temanin ngobrol Istri kamu Pulang ke rumah Sejam berapapun malam Sampai di rumah Dek Gimana kabar anak kita Waktu seharian Tak tinggal ini Apa ceritanya Udah Pertanyaan sederhana aja Gimana kabar anak kita Udah Sederhana aja Nanti kamu akan dengarkan Siaran radio Puan Jawa Dari pancingan Pertanyaan kecil Itu semuanya Diceritakan Itu penting Bagi dirinya Penting banget Kalau sampai tidak Diajak ngobrol Kalau sampai tidak Diajak ngomong Itu dia akan Menderita Stres dia Jadi Gak happy ya Perempuan itu happy Ngobrol itu happy Bagi dirinya Didengarkan itu happy Bagi dirinya Jadi Gak Gak susah ya Mau buat perempuan Bahagia itu gak susah Bener gak susah Jadi makanya Kalau ada yang sampai Perempuan itu Menderita itu Saya heran Itu gampang kok Bikin dia ngomong terus Itu happy Mesti Dengerin Suruh cerita Oh happy Happy banget Itu sesuatu yang Ya Kalau Dibandingkan dengan zaman dulu Konon lebih susah Perempuan zaman dulu Katanya Perempuan zaman dulu Cewek-cewek zaman dulu itu Itu kalau dibandingkan dengan zaman sekarang Beruntung kita Nanti Kalian ketemu cewek ini Yang belum naikkan Kalian ketemu cewek-cewek zaman sekarang itu Itu cuma minta diperhatiin Gak Kalau cewek zaman dulu Mintanya apa? Candi Baru seribu candi Jadi semalum lagi Ya Kisahnya Roro Zunggrang Perempuan itu Minta candi Pokoknya aku mau Harus candi Ini malah saya gak tau ya Cerita Perempuan Ada candi Candi You know Candi Tempel Tempel Jadi Itu ada di Jogja Ada cerita Yang sebetulnya itu Cerita legenda Yang tidak Tidak bener Cuma diakini Begitulah ceritanya Bahwa itu terjadi karena Ada Orang yang Pengen Menikah dengan seorang perempuan Perempuan ini Sebenarnya gak mau Tapi karena dipaksa Aku mau Dengan syarat Kamu buatkan Seribu patung candi Dalam waktu semalam Wah Ternyata kurang satu Cuma 999 Semalam loh Sudah hebat banget itu ya Itu saya cewek jaman dulu Cewek jaman sekarang Cuma minta perhatian coba Berarti lebih mudah lagi kan Menudukan cewek jaman sekarang itu Gak minta candi lagi Saya bilang Permintan romantis Sederhana loh Permintan romantis itu Kalau kamu ngerti Tadi Yang bahasa cinta itu Kamu Mesti bisa romantis Jadi Romantis yang diperlukan oleh istri kita itu Adalah sesuai dengan tipe bahasa cinta dia Kalau nanti kamu ketemu istri yang tipe bahasa cintanya adalah Kata-kata Kamu harus berlatih ngerayu Kamu harus berlatih bikin puisi Kalau gak bisa bikin puisi Sersing Puisi paling romantis 2018 Kalau kamu baca Di depan istri kamu Kamu harus pandai mengusahakan terima kasih Sudah buatkan teh Tehmuk Buatan kamu enak banget Kata-kata seperti itu ya Ini Kalau memang Istri kamu tipenya Kata-kata Tapi kalau istri kamu tipenya Bukan kata-kata Misalnya Tipe waktu berkesan Yang penting ditemani Pergi Diantar Pulang Dijemput Ditemani jalan-jalan Udah walaupun diem aja Pergi Mengantarkan perginya Menjemput kepulangannya Diajak jalan-jalan Kemana Udah walaupun tanpa kata-kata Itu sesuatu yang dia sudah happy banget Karena itu bahasa cintanya Romantis itu kayak begitu itu Nanti kalau tipe bahasa cinta istrinya itu Misalnya Pelayanan ya Romantis itu Kalau suami banyak memberi pelayanan kepada dia Ngerti istri sibuk di dapur Kita datang Dek aku bisa bantu apa nih Kamu banyak banget pekerjanya Mana tak Aku bantu Itu romantis bagi dia Jadi kalau kita gak tahu Bahasa cinta dia Nanti salah-salah Ngerti istri lagi sibuk di dapur gitu ya Dek-dek aku hibur kamu yang ada puisi Bagus banget gitu Aku bekerja Aku hibur kamu dengan puisi Dia marah-marah Gumbah kamu baca puisi Kayak begitu mending kamu ikut bantu aku Menyelesaikan masalah ini Itu lebih menyenangkan bagiku Daripada kamu baca puisi Tapi gak bantu apa-apa di sini Jadi romantis itu beda-beda Makanya Kalau ada Yang paling sering dituduh tidak romantis itu suami Kamu harus ngerti Kebutuhan istri Akan romantisme Ada istilah romansa ya Jadi gini Kalau salah satu teori Dalam relasi laki-laki perempuan itu Dikatakan Ketika Perempuan Menikah Maka Romantis bagi dia Itu benar-benar roman Jadi Dalam kehidupannya Perempuan itu Membutuhkan sentuhan-sentuhan roman Yang Benar-benar roman gitu Yang Kalau memang dia itu tipenya kata-kata Benar-benar kata-kata yang roman banget gitu Tapi Ingat tidak semua perempuan kayak begitu Kalau nanti tipenya pelayanan Maka kemudian kita agak mendramatisir pelayanan kita kepada istri itu Nah itu romanya kayak begitu Kalau tipe dia adalah Sentuhan fisik Maka kita mendramatisir sentuhan fisiknya Apa yang namanya mendramatisir Jalan diganteng Ini mendramatisir itu nih Jalan diganteng itu loh Kita mengatakan Ini kalau kamu belum menikah Mungkin kamu bayangin besok aku akan mengandeng Tapi besok kalau kamu menikah Kamu lupa itu Karena kamu merasa malu dah Kalau Kulturnya Indonesia gak mendukung kayak begitu tuh Terus kita mengatakan Apa patut Kita gandeng istri Dari muka umum Gitu-gitu tuh Sehingga kemudian jarang banget Kamu lihat di Indonesia Jarang banget Laki-laki dan perempuan Bergandengkan tangan Jarang banget Kecuali orang pacaran Suami istri Gandengkan tangan Jarang banget Coba kamu lihat di Indonesia Jarang banget Makanya kalau Saya sama istri di bandara Keluar bandara di Jakarta misalnya ya Itu gandengan gitu Nanti jadi tontonan banyak orang gitu Ini orang tua Pacaran Karena ngertinya Yang gandengan tangan itu orang pacaran Jadi begitu kita suami istri Pegangan tangan sambil jalan di publik itu ya Wah itu orang tua pacaran gitu Padahal itu istri kita Jadi Kalau kita ngeliat Roman Roman yang dikenaki Perempuan itu kayak begitu Menunjukkan Bahwa saya bangga Dengan dia Dan saya gandeng tangannya Di depan publik itu Sesuatu banget bagi dirinya Makanya Salah itu kasus Kalau dalam konteks seperti ini ya Kemarin saya kumpulkan Kasus-kasus kayak begini nih Tapi Studinya Sersing online Saya ambil Dari berbagai macam situs berita Saya kumpulkan Ternyata unik-unik kejadiannya Misalnya kayak Seorang perempuan di India Menggugat cerai suaminya Karena setelah menikah Sampai dengan 6 bulan Suaminya itu Tidak mengganti statusnya Di Facebooknya Bahwa dia masih lacang Itu gak diganti-ganti Itu 6 bulan Sampai dengan 6 bulan Tidak diganti Bahwa dia sudah menikah gitu Dan Akhirnya dia minta Agar segera diganti Gak diganti juga Bulan ke-6 itulah Dia menggugat cerai suaminya Coba ini kan Romantis kayak gitu ya Apa istilahnya itu ya Bener-bener roman Jadi Didramatisir gitu romannya itu Menikah Terus Terus sebenarnya dia tunjukkan Saya sudah menikah Dan di Facebooknya ditunjukkan Ini istri saya gitu ya Itu sesuatu yang Menyenangkan bagi Bagi istri Roman beneran kayak begitu itu Oke Boleh kita Lihat bagian-bagian yang Berbeda ini Antara laki-laki dan perempuan Oh ya Ini montaking dan visual spasial ini ya Ini gini-gini Kalau Kalau laki-laki visual spasial itu Kontaknya gini Jadi Kalau kata Alan Karena laki-laki itu Sebentar Karena perempuan itu Otak kanan dan otak kirinya Berkembang sama bagus Menyebabkan dirinya malah kacau Dalam kontak Konsep ruang Jadi Konsep ruangnya perempuan itu Ini yang disebut dengan visual spasial itu Itu jelek Laki-laki unggulnya dalam kontak visual spasial Jadi Konsep ruang Konsep ruang Misalnya gini Naik mobil Parkir Parkir Naik mobil di jalan raya gitu ya Jadi kalau kita di Indonesia Kita naik mobil Di depan kita itu Ada Ada mobil yang jalannya pelan banget Nggak di kanan Nggak di kiri Jadi enggak Mestinya kalau kita di kiri kan Tapi dia Di kanan juga enggak Di kiri juga enggak Dia di tengah-tengah gitu Pelan-pelan Itu pasti ibu-ibu Saya nulis itu Saya di Yang komen Mencaci maki saya Banyak banget Padahal Ini ilmiah loh Saya nulis senang itu Sain kanan Belak kiri Yang bikin Saya Netizen marah sama saya itu Gara-gara Saya dramatisir Memang tulisan itu Seorang perempuan Lulusan UI Saya bilang gitu kan Nah lulusan UI-nya Saya tunjukkan itu Lulusan UI Alumni UI marah sama saya Gak mungkin orang UI Kayak begitu Padahal Kotaknya bukan itu Saya ingin menunjukkan Perempuan itu Sepintar apapun Walaupun dia lulusan UI Walaupun lulusan Jerman Walaupun dia dokter Dia tetap punya sisi perempuan Itu Poinnya disitu Bukan soal lulusan mananya Bukan soal itu Jadi perempuan itu Konsep visual spasialnya kacau Makanya Kalau Dalam hal Menyetir Perempuan Lebih mudah nyetir Sambil multitasking Daripada parkir Parkir itu pekerjaan laki-laki Jadi Nyopir sambil multitasking itu gini Dia nyopir ini Gini-gini saya Jerman gak mungkin Indonesia Nyopir Sambil ngendong anak Kan punya bayi tuh Sambil ngendong bayi Nyopir sambil menyusui Mohon maaf Sambil nyusui bayi Digendong ini Sambil nyetir Sambil handphone Itu kan multitasking tuh Handphone 1 Nyopir 2 Gendong anak 3 Menyusui anak 4 kan Sambil itu semuanya dilakukan Dia bisa melakukannya Tapi Parkir Perkara yang susah bagi mereka Parkir mundur Susah bagi mereka Makanya Kalau Di Mall ya Di ruang-ruang parkir mall itu ya Kan ada batas-batas garis itu Garis-garis putih Maksudnya mobil itu diantara 2 Garis putih kan Di sini putih Di sini putih Di tengah-tengahnya Kalau kalian ke mall Nanti Di atasnya garis putih Gini ya Mobilnya itu Tunggu aja disitu Maksudnya perempuan Tandian parkir Jadi konsep Visual Spasial Kalau istilahnya Alan Dia bilang gini Dari dulunya Kata Alan Laki-laki dan perempuan itu Ini sejak Zaman Purba Zaman Purba itu Tugasnya laki-laki Adalah Mencari jalan Jadi Petah ya Mencari jalan Terus dia bikin Konsep Pemukimannya dimana Zaman Purba ya Pemukimannya disini Kemudian Ini tempat untuk berkebun Apa segala macam gitu ya Nah Ternyata Secara generatif Laki-laki itu Mempunyai insting Yang kuat tentang Visual Spasialnya Kemampuan yang kuat tentang itu Bahkan dia mengatakan Perempuan itu 50% dari perempuan Di muka bumi ini Bingung Kalau spontan Ditanya kanan dan kiri 50% Perempuan di muka bumi ini Kata Alan ya Saya kalau ngomong ini Dimari sama bimbo 50% Perempuan di muka bumi ini Kalau spontan Kanan kiri Dia bingung Jadi kalau Nanti ketemu istri Yang gak bingung Itu berarti masuk Yang 50% satunya itu Tapi 50% Yang bingung Itu yang menyebabkan Sain kanan Belok kiri Kata Ini kejadian beneran Yang tadi saya bilang Saya tulis itu Lulusan UI tadi itu Kan cerita sama saya Orang lulusan UI ini Perempuan ibu-ibu ini Bilang sama suaminya Bang Antarkan aku ada acara Oke Akhirnya Diantarkan pakai mobil Bang nanti depan Belok kanan ya Katanya Itu traffic light depan Belok kanan ya Oke Begitu traffic light Langsung kanan Bapak bukan kesini Kata istri Kesana Loh Kamu tadi bilang kanan Ya sorry deh Aku tadi maksudnya Kesana Saya tulis Bahkan menjadi jurutulisan Beloklah ke kiri Kalau istri anda minta Belok kanan Belok kanan ya Katanya Dia bilang sepotan Belok kanan ya Gitu Begitu istrinya kanan Suaminya kanan Wah bukan gini bang Kesana Kamu tadi yang bilang kanan Kanan itu sana Enggak maksudku sana Beloklah ke kanan Kalau istri kamu Minta belok gini Itu Konsep visual spasial Yang Kacau Yang Itu Lebih dimiliki oleh kamu Laki-laki Kemampuan visual spasial Laki-laki itu Sampai levelnya begini Laki-laki itu mudah Lebih mudah Dibanding perempuan Untuk menemukan kembali Alamat yang baru saja ditemukan Ini Datang di suatu tempat Pertama kalinya Datang ke tempat itu Lain waktu Suruh ke situ lagi Lebih mudah bagi laki-laki Beda dengan perempuan Jadi disuruh ke tempat itu lagi Lebih sulit bagi perempuan Terus Bahasa peta Bukunya Ellen kan judulnya Mengapa Why Why men lie Mengapa laki-laki berbohong Dan perempuan Surat bahasa peta Mengapa perempuan surat bahasa peta Ini Konsep kemampuan visual spasial itu ya Susah Makanya kalau bikin peta Bikin acara ini Acaranya dimana Terus misalnya Dibikinkan peta Jangan perempuan yang bikin peta Kalau Panitanya ada laki-laki Ada perempuan Yang bikin peta Terus laki-laki Jadi Saya itu Suatu ketika Di Jogja ya Diminta Saya Salah satunya Dikenal Tukang ngasih Tukang Tukang ngasih Apa sih Endorse Kalau ada Orang-orang punya rumah makan Baru Saya disuruh datang Pasal Cicipin rumah makannya Nanti diendorse Oke Saya mengendorse ya Di medsas gitu Suatu ketika Ada teman Baru menikah Punya anak Kecil Pengundang saya Pasal ada rumah makan saya Tolong diendorse Oke Saya datang Dimana Bu Tempat rumah makan Yang dia bilang Jalan Ini Nanti Bapak-bapak Terempuan Travel like Travel like ke kiri Disitu nanti Kurang lebih 50 meter Ada pertigaan Lalu Persis Di pertigaan itu Di kiri jalan Saya sampai jalan itu Suruh ke kiri Saya kiri Terus katanya Ada pertigaan 50 meter Kok gak ada Ini sudah lebih dari 50 meter Pertiganya nanti Jauh disana Baru ada pertigaan Terus setelah itu Oke Ini pertigaan pertama Yang saya tumui Terus katanya Kiri jalan Persis pertigaan Enggak ada Rumah makan Seperti lama yang itu Bahkan bukan rumah makan Saya berhenti Telepon lagi Ibu Dimana tempatnya Saya sudah seperti Anjar-anjar yang Ibu Berikan Iya Pak Cah itu Kamu sudah traffic Lepertama tadi Bapak ke kiri Nanti 50 meter Saya sudah ke kiri Saya bilang Dan ternyata 50 meter itu Tidak ada traffic light Yang ada Malah Terus saya tunjukkan itu Coba Ibu ingat-ingat lagi Benar gak Kalau itu ke kiri Oh maaf Saya ke kanan Ternyata Berarti saya yang salah Harusnya kan Teori saya mengatakan Kalau dia minta kiri Saya ke kanan Jadi ternyata Saya mengikuti Beneran dia Salah Jadi dia mengatakan Maaf Pak Cah Yang bener kanan Oke kanan Dan ternyata Letaknya bukan di kiri jalan Kanan jalan Jadi Di kanan jalan 50 meter kemudian Ada Pertigaan Di kanan Bukan di kiri Jadi salah semuanya Padahal itu kan Pakai WA Tentulis gitu kan Dia gak kasih GPS Tapi pakai Begitu Nah itulah konsep Visual spasial ini ya Yang laki-laki Lebih unggul Di dalamnya Kalau multitasking itu Perempuan Sambil Mengerjakan Hal itu Perempuan itu Bisa melakukan Empat Lima Enam Sampai tujuh Pekerja Dalam waktu yang bersama Dan itu alami Alaminya Pagi-pagi ini Kalian yang belum tinggal Ingat ibu kalian di rumah Apa yang dilakukan ibu Ketika di rumah Masa air Dua tumpu kompor Menyalakan Satunya Ngerbus air Satunya Masak sayur Itu dua Pekerjaan Di sana ada Magic chair Menyalakan Masak nasi Mesin cuci Beroperasi Itu masih punya Bayi kecil Sambil nyapu lantai Sambil mendengarkan Mamah Dede di televisi Tujuh pekerjaan Sambil Nelfon WA Jadi ini Kalau kita lihat ya Mulitas kek itu Perempuan Laki-laki itu Karena jalur tunggal Maka kita Sesara umum Itu susah Untuk berkonsentrasi Lebih dari satu pekerjaan Dalam satu waktu Bukan berarti gak bisa Tapi lebih sulit Untuk berkonsentrasi Itu sebabnya Kalau laki-laki nyetir Di sampingnya ada istrinya Perhatikan apa yang terjadi Kalian nyetir Kalian nyetir Di samping kalian Oh belum punya istrinya Lupa saya Nanti kalau punya istrinya Di samping ada istrinya Ini istrinya Ini istrinya Samping kanannya ada istrinya Nanti perhatikan apa yang terjadi Banyak yang terjadi Di antaranya adalah Istri itu tadi saya bilang Gak bisa diam Jadi pasti dia ngomong saja Di samping kamu Ngomong aja Ngomongnya apa Gak penting ngomongnya apa Ngomong yang penting Makanya kamu Jangan nyuruh Diam kamu Gak bisa begitu Jadi dia akan ngomong terus Kalau kamu suruh diam Dia stress Makanya biar ngomong saja Katanya biar Nemanin Biar suamiku gak ngantop Waktu nyetir ya Aku ajak ngobrol Padahal bukan itu Dia yang Susah kalau gak ngomong gitu Makanya Dia bilang Biar nemanin suamiku Begitu dia ngobrol terus Maka Kita laki-laki ini Punya dua pilihan Dengerin Ngomongannya Atau nyetir Atau nyetir Itu dua pilihan Kalau kita konsentrasi Terkhawatir nanti Salah-salah beloknya Karena belum ngerti jalan itu Nanti pasti kalau istri kita Sudah banyak bicara Konfirmasi Jadi gimana bang Baiknya Kita gak ngerti Apa tadi kan Nah itu kan Kamu itu Kalau aku aja ngomong Pasti gak pernah mendengarkan Maka dengerin Kalau aku ngomong Jadi aku pasti Begitu Setiap kali aku ngomong Pasti gak pernah didengarkan Dengerin kalau aku ngomong Marah-marah Dia ngomong-marah terus gitu Tolong-dolong Dilangin dari apa Loh dua jam Dilangin dari apa Kalau kita memilih Untuk Dengerin dia ngobrol Sambil dia ngobrol Kita timpalin Oh iya Aku setuju Begitu Lupa harus aja Belok dari tadi gitu ya Terus aja gitu Nanti setelah kita jauh Nyadar kalau salah jalan Bertengkar juga Barang-barang kamu ngobrol Terus tadi Aku jadi gak konsentrasi Itu jadi Bertengkar Di dalam perjalanan itu Disebabkan oleh hal-hal Yang sebetulnya Andai kita tahu Kenapa terjadi seperti itu Itu gak usah bertengkar Istri yang Kalau Kemarin saya tulis Di Istri yang Selalu suka memberi nasib Tanpa diminta Ini Klik Itu ya kayak begini nih Terus Satu lagi Klik Mereka berdua itu Perempuan dikasih logika Dikasih perasaan Laki-laki dikasih logika Dikasih perasaan Karena itu bahagian potensi Bahkan kalau kuliah Kalian bisa tahu Perempuan bisa IP-nya Lebih tinggi daripada laki-laki Oke Jadi jangan mengatakan bahwa Perempuan gak punya logika Bukan Laki-laki dan perempuan Dua-duanya Allah kasih logika Dan perasaan Tetapi Yang membedakan Di antara dua makhluk ini adalah Sebanyak apa Mereka menggunakannya Nah Laki-laki lebih banyak Menggunakan potensi Akalnya Perempuan lebih banyak Menggunakan potensi Perasaannya Dalam berkomunikasi Ini yang bisa menjelaskan Mengapa Perempuan lebih cepat Menangis Daripada laki-laki Lebih mudah menangis Daripada laki-laki Karena itu semuanya Menyangkut perasaan Jadi Menangis bagi kaum perempuan Itu adalah bahasa perasaan Itu bahasa komunikasi Bahasa perasaan Bagi kaum perempuan Kalau laki-laki itu Untuk menangis Membutuhkan alasan-alasan Yang masuk akal Laki-laki itu Memutuskan menangis itu ya Butuh sebab yang masuk akal Dengan logikanya Laki-laki itu Mesti punya perbandingan Mana besar Mana kecil Mana penting Mana tidak penting Perempuan itu Untuk memutuskan menangis Gak ada pertimbangan Sama sekali Apakah penting Apa tidak penting Apakah berat Apa ringan Apa besar Apa kecil Gak ada Gak ada kayak gitu Pengen nangis Nangis gitu aja Kalau laki-laki Ngerti istrinya Menangis Seperti ditanya Dede Kenapa kamu menangis Jadi besok kalau kamu nikah Awal-awal ya happy kan Terus suatu ketika Kamu melihat istri kamu menangis Bingung Sebagai suami itu Kenapa Sepanjang kamu kuliah Sama S3 Tidak pernah ada pelajaran Makna tangis istri itu Kamu gak pernah Merapatkan mata kuliah Jadi begitu Jadi begitu Istri kamu nangis Terus siapakan Saking bingungnya Nanya sama istrinya Kenapa kamu menangis Istri lagi nangis Ditanya Kenapa lagi menangis Tambah kenceng Nangisnya Dasar laki-laki Gak punya perasaan Ngerti istrinya nangis Begini masih ditanya Kenapa nangis lagi Tambah kenceng nangis Tambah bingung Suaminya Nangis Ditanya Kok malah Tambah nangis Bingung Suaminya Nanti begitu Sudah reda semuanya Ditanya Dek Sebetulnya kamu ngapain Tadi nangis itu Dia ceritakan Wah aku tadi nangis Karena begini Begini Laki-laki mikir Dengan alasan itu Kayak gitu kok Bisa buat kamu menangis ya Gimana laki-laki Itu hal yang tidak patut Untuk ditangis sih Laki-laki itu memutuskan Menangis Dengan sebab Yang bagi dia Besar Masuk akal untuk ditangis Ini kayak gitu Kalau mau menangis Nanti Begitu istrinya Cerita semuanya Tengah alasan menangis Laki-laki segera Membuat perbandingan Besar kecil itu Laki-laki banget Itu masalah kayak gitu Kalau kamu tangisi Nanti muncul Kata-katanya laki-laki Masalah kayak gitu Kecil banget Masih banyak masalah Saudara-saudara kita Yang lebih berat daripada kamu Lihat saudara kita di palestin Tiap beri dibantai sama Yahudi Tiap beri mereka menangis Itu lah yang ditangisi Aku kayak benar-benar menangis Jadi bagi kamu perempuan Digitukan itu gak bisa Karena bagi dia Ini bukan soal besar kecil Menangis adalah Bahasa perasa bagi kaum perempuan Nah yang perlu kamu tahu Sebagai laki-laki ya Kita sebagai laki-laki Yang perlu tahu itu begini Seandainya Tangisnya perempuan itu Diwujudkan dalam bentuk kata-kata Kira-kira kata-kata Apa yang bisa mewakili Tangisan perempuan itu Jadi seandainya itu diwujudkan dalam bentuk kalimat Itu kira-kira kalimat apa yang bisa mewakili Atau menjelaskan Tangisan kamu perempuan itu Di antara kalimat yang bisa mewakili ya Untuk menjelaskan itu begini Jadi Kalau kita misalnya Kamu laki-laki ini gak ngerti Kira-kira Mana tangis istri saya Tidak itu Kenapa istri saya nangis Kenapa istri saya nangis Dan kita gak tahu Mengapa gitu Maka Salah satu hal yang bisa kita gunakan Untuk memahamin ya Seandainya Tangisan istri itu Diwujudkan dalam bentuk kalimat Maka kalimatnya Berbunyi begini Sangat banyak hal Yang ingin aku sampaikan kepada kamu Tetapi kata-kata Tidak bisa mewakili perasaanku Nah itu Itu yang menyebabkan menangis Nangis itu Lebih mudah untuk Mencurahkan perasaan Sangat banyak hal Aku itu pengen ngomong Banyak banget sama kamu Kata istrinya Aku pengen buanya Ngomong sama kamu Tapi kata-kata Gak bisa mewakili perasaanku Jadi nangis itu Lebih bisa mewakili Anda ditulis itu Bertumpuk-tumpuk Berlembar-lembar Tapi dengan nangis Selasai-selasai itu Itu semuanya sudah selesai Jadi nangis itu Mewakili semua perasaan Yang tidak bisa dituliskan tadi itu Nah ini yang butuh kita tahu Bahwa sebetulnya Perempuan menangis itu Mengekspresikan Bagian-bagian dari perasaannya Itu komunikasi ya Nangis itu bagian dari komunikasi Jangan Jika tekan cengeng Cengeng kamu Enggak Nangis itu bagian dari komunikasi Kalau Ellen menghitung Laki-laki Perempuan itu Perempuan itu Dalam situasi normal Menangis itu 47 kali setahun Rata-rata Perempuan itu menangis 47 kali setahun Sampai dihitung ya Sampai dihitung Berapa rata-rata Perempuan menangis itu Laki-laki itu Rata-rata yang 7 kali menangis Itu pun banyak yang sudah sering Gak gitu Jadi Kalau laki-laki itu Karena memutuskan menangis Dengan pertimbangan-pertimbangan Kalau Ya nangis mungkin Kalau Fisiknya gak selesai-selesai Atau misalnya Biasiswanya terlambat datang Gitu ya Atau apalah gitu Yang membuat menangis itu Laki-laki Klik Laki-laki itu Menganggap penting Keahlian Perempuan menganggap penting Bersama Beda banget ya Laki-laki itu Karena dia pemimpin Dalam keluarga Merasa Ada hal yang harus Diakui Secara keahliannya Seakan-akan Laki-laki itu Aku baru diakui Aku baru Apa Baru bermakna Di keluarganya Kalau Diakui keahlian Sisi keahlian Bagi kalau perempuan Yang paling penting Bagi mereka itu Kebersamaan Jadi perempuan itu Menganggap penting Bagaimana kebersamaan Makanya kalau Perempuan Misalnya dalam perjalanan Di Indonesia ya Naik mobil Suasana panas Mobilnya tidak ber AC Gerah gitu ya Terus kemudian Dia Perasa haus Nah bagaimana Cara dia berkomunik Hais Hous itu Dia Sekedar ingin Mengatakan haus itu Karena dia penting Menganggap penting Kebersamaan Maka dia pengen Melibatkan suamnya Dalam hausnya dia Jadi kira-kira Oh pasti suamiku juga haus Kan panas banget Kayak begini Makanya dia bilang Bang Panas ya Kata dia gitu Maksud dia Oh iya dik panas Ayo kita berhenti Beli miruman dingin Maunya dia begitu kan Tapi begitu dia bilang Bang panas ya Kata suaminya Iya panas Sudah Karena kamu sudah Menyampaikan Dan aku sudah menjawab Selesai ya Bagi lagi-lagi Iya panas Jalan lagi Kok gak ngerti suamiku gitu Akhirnya Tambah haus Dia bilang sama suami Bang Panas-panas begini Harus gak Enggak Kata suaminya Terus Nah jadi Perempuan itu penting Kebersamaan Bagi laki-laki Lebih penting keahlian Beda banget ya Keahlian Laki-laki itu Ini ada satu hal Dalam diri kita Sebagai laki-laki itu Coba Pahami ini Kelebihan sekaligus Kelemahan kita Pahami itu Ini kelebihan sekaligus Kelemahan kita Kelemahannya di sisi mana Kelemahannya begini Kita itu Kita itu Menjadi Ngerasa Kalau istri kita Ngomong sesuatu Kita Karena menggunakan Cara pandang Menganggap penting Keahlian itu Omongan istri kita Kita anggap Melecehkan kita Omongan dia Itu kita anggap Melecehkan kita Padahal Padahal gak Gitu Dia ngomong itu Tidak lalu mereka Melecehkan kita Contohnya Yang kemarin saya tulis itu ya Di mobil tadi Kembali ke mobil ya Begitu Nyetir mobil Istri di samping kita Cerewet Di depan ada mobil Di rem Itu belokan Semuanya di omongin Sambil nyetir itu Perempuan cerewet Saya gitu Ketika dia mengatakan Bang awas di depan Ada mobil Itu kemudian Suaminya tersinggung Apa kamu kira Aku gak ngeliat Aku juga ngeliat Ada mobil Kenapa kau harus Ngomongin kayak begitu Bang awas bang di rem Kenapa kamu harus Menginstruksi Ngerem segala macam Jadi ketika kemudian Di dalam perjalanan itu Si istri itu Terus menerus Ngomongin kayak begitu Nanti si suami itu Merasa dilencehkan keahliannya Jadi dia marah-marah Sama istrinya Aku sudah Belajar nyetir Aku sudah punya sim Aku sudah bisa Dari dulunya nyetir Kamu gak usah menginstruksi Kapan ngegas Kapan nge-rem Kapan belokin Aku sudah ngerti semuanya Jadi maunya laki-laki itu Tidak dilecehkan Omongin kayak gitu Dianggap melecehkan Padahal enggak Nah kenapa kita Menganggap melecehkan Karena kita Sesara umum Laki-laki itu Menganggap penting keahlian Begitu dia Bapak Di depan ada mobil Dirembang Instruksi kayak begitu Itu melecehkan Aku kan sudah ngerti Bahwa kalau ada mobil Aku harus nge-rem Kamu gak usah ngomongin aku Itu kamu melecehkan keahlianku Tuh Mengubah cara pandang kita Agar enggak marah sama istri Bahwa dia tidak sedang Melecehkan kemampuan kita Tetapi itu Natural Klik coba Natural Pada kaum perempuan Yaitu Perempuan suka memberi nasihat Tanpa diminta Natural Jadi itu bukan Bukan nasihat agama ya Misalnya Bang Bertakwalah pada Allah Bukan begitu tuh Yang dimaksud suka memberi nasihat Tanpa diminta itu Ngomong Terus Cerewe Terus Usul Terus Anda di rumah Lagi bersih-bersih Lagi punya waktu Bersihkan Bereskan Dibersihkan Istri tau Bapak Tidak disitu Bang Jelak Ngomong Ngeliat apapun Yang hilang oleh suami Semuanya di komentari Itu yang namanya Suka memberi nasihat Tanpa diminta Jadi Sambil Istri saya itu Sudah tahu Kalau saya bisa nyopir mobil Sejak belum nikah Jadi sejak Belum nikah Dan istri saya tahu Bahwa Saya sudah bisa nyopir itu Sejak belum nikah Loh pernikahan Sudah sekian Lama ya Dari tahun 91 Sampai sekarang Sekarang saya nyopir mobil Di rumah nih Di Jogja Istri saya disamping saya Tetap muncul itu Karena itu karakter umum Perempuan Nanti jangan Apas Mimim Itu ada becak lho Iya Kalau sudah Dia mulai ngomong begitu Nanti jangan emosi Jangan marah Aku sudah tahu becak Itu bukan mobil Itu becak Gak usah begitu Jadi Begitu dia sudah mulai Tanpa ekspresi Kayak begitu Langsung saya bilang Ia mengerti Aku mengerti itu Terk Kalau itu Sepeteng Kalau itu Pokok Jadi itu gak usah Jadi bahan Perdebatan Gak usah jadi bahan Kemaran ya Karena dia tidak bermaksud Melencehkan Keahlian kita Kita ngerasa Kamu ngeredahkan Banget sama aku Laitu Cara pandang Laki-laki Yang tadi saya katakan Kelemahan kita ya Salah satu Kelemahan lagi-laki Dalam hal ini Ini ceritanya Di bukunya Ellen Ellen bilang gini Jauh dalam lubuk Jiwanya seorang laki-laki Sejak belum menikah Coba kalian merasa Beneran Yang belum menikah Karena saya sudah lama Nekahnya jadi surah upaya Jadi kamu yang belum menikah Jauh Sejak Sebelum Laki-laki itu Menikah Dalam lubuk hatinya Itu tersimpan Keinginan yang sangat kuat Untuk Membahagiakan Seorang perempuan Yang dicintainya Pengen banget nanti Kalau punya istri Aku akan bahagiakan Dia Perempuan yang aku cintai Aku akan bahagia Akan bahagiakan Begitu menikah Maka dia berusaha Semaksimal mungkin Bagaimana cara Membahagiakan perempuan ini Karena itu Sudah menjadi obsesinya Pengen banget Membahagiakan perempuan Yang dicintainya Bekerja lah dia Bekerja Dapat penghasilan Diberikan ke istrinya Begitu istrinya Menerima Nafkah dari suami Istrinya bangga Bahagia banget Alhamdulillah Dapat nafkah Dapat rezeki Kebahagiaan istri Karena mendapatkan Nafkah dari suami Itu sesuatu banget Bagi suami itu Dia ngerasa Semua jerih payahnya Terhargai Semua Yang dilakukannya Itu tidak sia-sia Dan dia ngerasa Oh happy banget Istriku bangga Istriku bahagia Karena mendapatkan Pemberian Dari aku Jadi Capeknya kayak apa Dalam bekerja Itu hilang Karena melihat Kebahagiaan istri Ketika mendapatkan Nafkah dari dirinya Tapi Kata Alan Zaman berubah Saya bayangkan Ternyata sama aja ya Orang Indonesia Orang Amerika ya Kata Alan Zaman berubah Perempuan zaman sekarang Kata Alan Mereka bekerja Sama seperti laki-laki Mereka mendapatkan Penghasilan Sama seperti laki-laki Perempuan zaman dulu Di rumah Suaminya datang Ngasih sesuatu Mereka happy banget Raut muka happy-nya Istri itu Itu membahagiakan suami Membuatnya menjadi Lebih semangat bekerja Sekarang perempuan Punya uang sendiri Perempuan punya Penghasilan sendiri Perempuan punya Pekerjaan sendiri Yang mungkin lebih tinggi Daripada kamu laki-laki Begitu kemudian dia Datang ke rumah Ngasihkan uang Sambutannya sudah berbeda Tidak kayak dulu Kalau dulu Happy banget Raut wajahnya Menerima uang itu Happy banget itu Sekarang dikasih Biasa aja Kata istrinya Aku juga punya uang segitu Yang kamu berikan itu Biasa ajalah Aku Uangku lebih banyak Daripada yang kamu berikan itu Jadi tidak ada sambutan Bahwa dia happy Dia bangga Nggak ada Nah Para titik seponan itu Ketika kemudian Suami lihat Kok kayak biasa aja Apalagi ketika istrinya Mengeluh bang Kamu ngasih cuman Kayak begini Ketimbang Kamu ngasih cuman segitu Tidak usah aja Tidak usah aja Untuk kamu aja Perasaan laki-lakinya Terjatuhkan Begitu laki-laki itu Jatuh Perasaan laki-laki itu jatuh Perasaan laki-laki itu Oh itu bayar banget ya Perhatikan oleh kalian Perhatikan oleh kita semuanya Jangan sampai kita mengalami Satu masa Dimana kita merasa Tidak berharga di rumah Itu kalau Di kelas perempuan Saya bilang Bantu suami kamu Untuk dia Bener-bener eksis Bagi pemimpin di rumah Episode penting Bagi kamu laki-laki Adalah episode Kepahlawan Kalau di rumah Suami tidak merasa Menjadi pahlawan Bahaya bagi dirinya Dan bahaya bagi keluarganya Apa Gak jadi pahlawan itu Misalnya gini Lah ngapain kamu itu Ngasih aku cuma segini itu Gajiku lebih banyak Daripada kamu Ngapain kamu Cuma ngasih aku segini itu Apalagi kalau ditambah Dengan Dasar laki-laki Gak produktif Dasar laki-laki Tidak bisa nyari uang Sudah masa itu Itu perasaan Kelaki-kelakihan kita Itu jatuh Jatuhnya Merasa tidak berharga di rumah Dan begitu laki-laki itu Merasa dirinya tidak berharga di rumah Maka dia merasa dirinya Tidak bermakna di rumah Tidak pernah menjadi pahlawan di rumah Ketemu kita dengan teorinya Si Gary Newman The truth about cheating 2005 ya Gary Newman Meneliti 70 orang laki-laki di Amerika Mengapa mereka selingkuh Dengan Apa namanya Kemawancara mendalam itu Kenapa mereka selingkuh Salah satu teman yang menarik adalah Nanti yang nomor satu apa Nomor dua apa Nomor tiga ini Kenapa laki-laki selingkuh Ada sekian alasan ya Saya fokus ke nomor tiganya Nomor tiganya adalah Laki-laki selingkuh ini Itu karena Dia Mengekspresikan Sisi kemahlawanan Yang tidak ditemukan di rumah Di rumah itu dia dilecehkan Jadi disitu dia Aku jadi apa dong disini gitu Istriku semuanya sudah melakukan Semuanya sendiri dan Apa dong yang aku bisa lakukan disini Non jauh disana Ada seorang lemah yang Meminta tolong Tolonglah aku Tolonglah aku Aku butuh pertolonganmu Ketika mendengarkan itu Sayap kemahlawanan laki-laki ini Mengembang Jadi Supreme Media Terbang disana Pus Tolong Dan begitu ditolong Senangnya bukan Masya Allah Engkau telah menyelamatkan hidupku Engkau telah membuat aku Keluar dari masalah ini Engkau Oh segala macam Jadi benar-benar Yang dilakukan itu Bermakna banget Dan dia menyaksikan Bagaimana perempuan ini Berbinar-binar Berbangga Senang banget Dengan pembantuannya itu Disitu dia menjadi pahlawan Oke Alasan ini Masuk akal Gary Newman Mengatakan Tidak semua Laki-laki yang selingkuh Itu karena merasa hebat Enggak Jadi kan orang mungkin Mengatakan Kenapa dia selingkuh Oh karena kaya Karena posisinya tinggi Karena hebat Karena punya semuanya Enggak Laki-laki ini nganggur Orang Jawa ya Sorry Orang Indonesia ya Bayangkan Ada orang Indonesia Nganggur laki-laki ini Enggak bekerja Istrinya bekerja Nyari nafkah Suami ini Karena ke PHK Perusahaannya bangkrut Dia ke PHK Enggak dapat penghasilan lagi Dia bingung Mau kemana Enggak ada Kerjaan apa-apa Nganggur di rumah Istrinya capek-capek Jualan sayur Jualan ini Jualan itu Exes Bisa menghidupi keluarga Coba Orang akan bilang apa Sudah gak kerja Pengangguran Hidup dari istrinya Selingkuh lagi Coba Orang mengatakan Ini laki-laki jenis apa Kayak begini nih Orang tidak tahu Bahwa Gara-gara dia tidak bekerja itu Dilecehkan Dia merasa dilecehkan Pagi-pagi istrinya Bang Jangan tidur aja Orang gak kerja Gak punya apa-apa Tidur aja kerjanya Loh dia semakin merasa Dilecehkan oleh istrinya itu Dia merasa gak berharga Sama sekali di rumah itu Dia merasa gak ada nilainya Sama sekali di rumah itu Begitu dia Sampai Di rumah seseorang tadi Dia merasa Bermakna banget Berharga banget ya Disitulah dia Disitu Letak bahayanya itu Jadi Laki-laki itu Letak kerawaran kita Pada kondisi Dimana kita merasa Gagal menjadi suami Gagal menjadi pemimpin Gagal menjadi kepala keluarga Gagal membagiakan istri Kalau perasaan gagal ini muncul pada diri kita Waduh Beratnya bukan main Bener Saya mendampingi orang-orang yang Merasa gagal kayak begini nih Itu Susah apa ya Karena begitu laki-laki merasa gagal Maka situasi dalam dunia itu Hiper sensitif Hiper sensitif Apa-apa salah Istri ngomong bang Ya kalau lagi gak punya kerja begini Jangan di rumah terus kan Silaturahim Siapa tau di sana nanti Dapat peluang kerja Kamu kesat Mentang-mentang aku Mbak punya apa-apa Begini kamu ngajak-ngajak aku Itu dianggap ejakan Jadi apapun omongan dari istri Sepositif apapun Itu dianggap sebagai ejakan Itu jangan berada di posisi itu ya Jadi Pahami bahwa Kalaupun kita mengalami Sebuah kegagalan Dalam usaha Misalnya dalam bisnis Dalam pekerja Itu bukan akhir dari semuanya Kita bisa bangkit lagi Tapi begitu kita merasa gagal Di rumah Udah itu Kiamat bagi laki-laki Dan nanti kiamat bagi keluarganya Saya ngarahkan istri Ngomong yang bener Ngomong yang hati-hati Dipilih kosa katanya Karena semua omongan kamu Salah di mata dia Di telinga dia Berat ya Kalau sampai laki-laki itu gagal Merasa diri gagal Dan ditegaskan oleh suaminya Emang kamu gagal Emang kamu gak mampu Emang kamu gak bisa Jadi Sebabnya itu Kita mengatakan bahwa Dalam hidup rumah tangga itu Harus saling bergantung Ruangan bagi suami Untuk bergantung kepada istrinya Ruangan bagi istri Untuk bergantung kepada suaminya Jangan mandiri Ajakan-ajakan Aku bisa semuanya sendiri Bisa memang Tapi bukan seperti itu Suami istri Misalnya saya mengatakan Aku bisa masak sendiri Aku bisa dide anak sendiri Aku bisa nyari uang sendiri Aku bisa bersihkan rumah sendiri Bener Istri saya juga bisa mengatakan Aku bisa masak sendiri Aku bisa dide anak sendiri Aku bisa nyari uang sendiri Aku bisa melakukan semuanya Bener Tapi bukan kayak begitu suami istri Suami istri itu Kita saling bergantung Kalau gak ada dia Apa jadinya saya Jadi Jadi kalau kita merasa semuanya Saya bisa lakukan sendiri Nah terus Apa dong maknanya Jadi Itulah bedanya ya Apa bedanya Kalau kalian saling mandiri Itu namanya bukan suami istri Itu namanya anak kos Sama seperti kalau Bidanya Orang yang Tidur Tidurnya suami istri itu harus berperlukan Itu rumus Tidur suami istri itu berperlukan Kalau tidur suami istri kok tidak berperlukan Suami istri lho Sudah menikah lho Tidurnya kok sendiri-sendiri Itu namanya bukan suami istri Itu anak kos Jadi bedanya suami istri dengan anak kos Begitu anak kos itu tidurnya sendiri-sendiri Gak berperlukan Walau nya guling kasih ada lho Tapi kalau kemudian sudah suami istri Perlukan Jadi kalau ada suami istri Tidurnya sendiri-sendiri Gak perlukan Itu anak kos Suami istri kok mandiri-mandiri Itu anak kos Jadi suami istri itu harus bergantung Satu dengan yang lainnya Kita teruskan dengan diskusi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Masya Allah Kita sudah mendengarkan sesi 2 Mengenai bahasanya kaum Adam Dan bahasanya kaum Hawa Ternyata beda banget gitu Yang satu menggunakan perasaan Yang satu Menggunakan logika Yang satu cerewet Yang satunya cuma bisa Jawab satu hal doang Nah sekarang Kita masih ada waktu Kurang lebih 25 menit Untuk sesi tanya jawab Tadi sudah ada satu pertanyaan Mungkin ada dua pertanyaan lagi Yang bisa dimasukin Boleh ditampung Oke ada dua ya Udah ke tangan Langsung Boleh di Enggak udah dua pas Tiga Satu lagi udah tadi Satu lagi udah Belum sih tadi Angkat tangan dulu Tadi udah ditulis Tadi udah ditulis Tadi udah ditulis Tadi udah ini Tadi gak sempet aja Yang jomblo ada yang tanya Sayang ada Yang jomblo Gak ada yang jomblo Single Oh iya Single dilihat Jomblo nasib Single Sambililah 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 satu Sambililah satu Sambililah satu Sambililah satu lagi Sambililah satu lagi Pak Wal jadi Siapa duluan ini Ya Pembim padul Oh enggak Ya udah ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Syukri Kulian di Gunter University Asal dari? Asal dari Aceh Pertanyaan saya Bukan Dari sudut pendang Seorang jomblo Ini hanya Ini pertanyaan umum Untuk sesiapapun Pertanyaan saya adalah Bagaimana cara Menyikapi Peran Ibu Yang terlalu Dominan Di dalam rumah tangga Sehingga Ayah terkesan Kurang berwibawa Dan kurang tegas Anak-anak pun Lebih mengidolakan Soso ibu Karena kedekatan mereka Dengan ibu Juga lebih Menghormati ibu Karena Kedekasan si ibu Bagaimana Sikap kami Sebagai anak Menyikapi Ayah yang Seperti demikian Dan bagaimana Caranya Supaya Menjadi Seorang ayah Yang berwibawa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Akmal Hidayah Disini tinggal di castle Asal dari Jakarta Sudah menikah Anak tiga Pertanyaan saya Tadi kebutuhan untuk Cerewet itu Yang lebih Puluhan ribu kata itu Gimana Sekarang Dengan adanya Sosial media Whatsapp Apakah Tergantikan Atau Atau Sejauh mana itu Terganggu lah Terima kasih Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Sen dari Tegal Tegal Ya Tegal Jawa Tengah Pertanyaannya Tadi Dalam sesi Awal-awal Dibahas tentang Lima tahapan Suami istri Yang Dimulai dari Romance Romantic love Sampai Real love Nah itu Apakah terjadi juga Suami dan istri itu Ada di level yang berbeda Oke Kemudian Jika ini terjadi Bagaimana Sebaiknya kita Menjembatani Menjembataninya Ya terima kasih Insya Allah Tiga orang sanyian itu Bisa dijawab Ustaz Sampai Masinglah Menit paling Terima kasih teman-teman sekalian Pertama Ayah dulu tadi ya Acehnya Aceh mana Suami Pak Semawi Barusan Sefer 2 menit yang lain Sampai Taking Coba Yang beliau ceritakan itu Sudah menjadi pelajaran penting Bagi kita ya Coba Betapa Anak-anak Menjadi gak bisa menghormati Ayah Sosok ayah Ketika Ayahnya kayak begitu Jadi ini pelajaran penting Bagi kita Ayah itu Harus Menjadi sosok yang Bener-bener Menjadi panutan Bagi anak-anaknya Dalam contoh yang lebih ekstrim ya Mas Sukri Saya Punya Contoh kasus Si anak ini Kuliah di Jogja Sudah tahun kedua Dan Bapak ibunya Baru tahu Bahwa ternyata Sepanjang 2 tahun itu Anaknya tidak pernah kuliah Di Jogja itu Sehingga kemudian Bapak ibunya Ke Jogja Montak saya Baca Titip anak saya Biar di counseling Kayaknya ada masalah Karena Tiap bulan kami kirimi uang Tiap semester kami kirimi uang Semester yang ternyata 2 tahun penuh Tidak pernah kuliah Sama sekali di Jogja Saya bilang oke Nanti saya bantu Tapi kamu harus ketemu dulu Sama anak kamu Dan tanyakan Kenapa seperti itu Akhirnya Bapak Datang ke Jogja Ketemu anak itu Di kos-kosannya Awalnya anaknya menolak Tapi Karena Ayahnya langsung Datang itu aja Akhirnya anaknya gak bisa nolak Terus Dia cek pak bro Awalnya gak mau jawab Tapi Bapaknya seharian disitu Pokoknya kamu harus terbuka Sama Bapak Akhirnya Terungkap semuanya Jadi Si anak ini Kehilangan figur ayah Dia kecil banget sama ayah Di antara kata-kata yang membuat Bapaknya itu gak pernah kebayang Ada kata-kata yang begitu Nanti setelah Ayahnya ini ketemu anaknya Kan dia ke rumah saya Si ayah ini menceritakan Apa yang diomongin anaknya itu Di antara kata-kata yang sangat Menyayat bagi ayahnya ini Yang sangat menyedihkan bagi ayahnya itu Si anak mengatakan Kalau dalam Islam Seorang anak boleh membunuh Seseorang boleh membunuh Maka yang pertama kali aku bunuh adalah ayah Nomor dua adalah ibu Nomor tiga adalah adikku Nomor empat adalah adiknya tiga Jadi dia Pengen bunuh ayahnya nomor satu Terus bunuh ibunya Terus bunuh anaknya Adiknya Terus adiknya lagi Tapi terakhir aku membunuh diriku sendiri katanya Setelah membunuh kalian semuanya Nah yang menjadi masalah Terus emang kok sampai segitu-gitunya Bencinya kepada ayahnya itu Nah ternyata rentetan panjang Bapak ingat Waktu lulus SD Aku dulu sama teman-teman Sudah berjanji Mau masuk ke sekolah SMP SMP Islam Artinya pilihan anak itu baik Bukan pilihan yang tidak baik SMP Islam Tapi Bapak bilang Enggak harus masuk ke pesantaran yang itu Akhirnya aku disana Sampai disana ketika lulus SMP Aku sudah sepakat sama teman-teman di SMP Nanti kita masuk SMA yang itu Itu juga SMA Islam Tapi kata Bapak Tidak Kamu harus masuk SMA yang itu Akhirnya Beda lagi Begitu lulus SMA Dia mengatakan Aku nanti pengen kuliah disitu Kata Bapak Tidak Kamu harus kuliah disitu Semuanya serba Tidak Dan kekecilan menumpuk Sampai akhirnya Di antara yang membuat Anak ini semakin Benci sama ayahnya Aku tahu Ayah itu tergantung hidupnya dari ibu Ayah gak kerja Ayah gak punya penghasilan Semuanya dari ibu Aku malu punya ayah kayak kamu Aku gak ada satupun yang aku banggakan Dari ayah model kamu ini Rusak sudah konsep diri anak ini Nah itulah dalam pengasuan ya Teman-teman sekalian Dalam pengasuan Mendidik anak ini Walaupun Ini bahasan besok pagi ya Besok siang ya Itu tentang pendidikan anak Tapi saya cuplikan sedikit bahwa Pengasuan pendidikan anak itu Harus seimbang Antara peran ayah dengan peran ibu Jadi gak bisa ibu doang Gak bisa ayah doang Kecuali bagian Single parent ya Karena sesuatu kondisi Karena janda Karena duda Tapi Kalau kita sebagai Pasangan suami istri yang lengkap Itu pendidikan anak Pengasuan anak Harus dilakukan oleh dua-duanya Oleh suami mempunuhi istri Sehingga dalam konten ini Maka menjadi berimbang Kehormatan ayah dan ibu Menghormati ayah Menghormati ibu itu berimbang Walaupun kalau dalam hadisnya Ibumu, ibumu, ibumu Tetapi kita tidak pernah Melecehkan ayah Tidak pernah tidak menghormati ayah Bahwa kalau penghormatan kepada ibu Lebih tinggi It's okay Tapi bahwa kemudian kita Tidak pernah Menyebelingkan ayah Yang menjadi masalah ketika Ketiadaan peran ayah Dalam pengasuhan Ini yang paling banyak Problem terjadi Makanya Kalau Dulu pernah mengundang ke sini Abah Ehsan ya Terus siapa lagi mungkin Abah Rinaldi Itu yang lainnya Yang pernah Yang mengundang ke sini Itu semuanya Mereka tema-tema keayahan Kalau tema kami adalah Tema family Tema Couple Ya Mami istri Kalau beberapa Usan-usan kita yang lainnya Mereka Peran ayah Karena ketiadaan ayah Yang kalau sering dikatakan adalah Bukan hari ayah Tapi hari tanpa ayah Jadi Yang sering terjadi adalah Pengasuhan anak Dilakukan sendirian oleh si ibu Ayah tidak melakukannya Tuh Jadi Kalau kemudian Dari awal Si ayah ini tidak punya konsep diri Bahwa Semuanya diserahkan ke istrinya Lalu Dia sendiri tidak bisa Sebagai keuam Tidak tegak ke keuamannya Dia tidak bisa Mengarahkan Tidak bisa mendidik istrinya Sampai akhirnya Kemudian semuanya menjadi Lebih dominan Ibunya yang tegas Yang mengatur segala sesuatu Tanpa peran ayah Sebetulnya Kalau ada peran ayah disitu Maka menjadi sinergi Tentang Kedekatan ini Mungkin sangat relatif sifatnya Tapi yang jelas Peran ayah Itu harus Seimbang dengan peran ibu Bahkan Kalau dilacak dalam Quran Ternyata yang paling banyak Dialognya Antara orang tua dengan anak Itu adalah Ayah dengan anak Bukan antara ibu dengan anak Dalam Quran ada 17 tempat Dialog orang tua dengan anak 14 nya Itu adalah Dialog ayah dengan anak Dua tempatnya Dialog antara ibu dengan anak Satu tempatnya Dialog antara orang tua secara umum Tidak disebutkan ayah ibunya Dengan anak Jadi 14 tempat dalam Quran Sementara kalau ibu dengan anak Hanya dua tempat Di dalam Quran itu Itu Kemudian dicatat Bahwa itu adalah bagian Betapa pentingnya Peran ayah ya Untuk berdialog dengan Anaknya Nah disini yang Dalam poten itu Menjadi tidak ada Maka Sejak dari awal Kalau tadi saya Di awal Menceritakan Tiga level visi Dalam pernikahan Visi level satu Sekarang dimiliki oleh Bujangwan Bujang mati Jumlewan Jumlewati Nanti Begitu Sudah Taruh Nah Kaum Single lillah ini Kemudian Mendialogkan visinya Itu visi level kedua Nah disitu Dia omongin ya Besok kalau jadi suami Kayak apa Jadi istri kayak apa Itu Visi level kedua Dia omongin kayak gitu Sehingga tidak ada yang Mendominasi Disitu dalam artian Perempuan kok mendominasi Itu Malah kalau dalam artis Menjadi salah satu ciri Kedekatnya Kiamat itu ya Min alamati sa'ah Di antara Tanda-tanda datangnya Kiamat Kalau perempuan sudah mulai Mendominasi keluarganya gitu Jadi Itu bagian yang Tidak pada tempatnya Yang terjadi Harusnya adalah Keseimbangan peran Antara suami dengan istri Bukan istri Mendominasi Suami memang pemimpin Tetapi kemudian harus ada Keseimbangan peran Antara Ayah dan ibu Antara suami dan istri Oke Itu yang perlu kita Perhatikan supaya Dari awalnya Fisi kayak begitu Sudah dimiliki oleh Kelom laki-laki Sejak awal Pernikahan ya Fisi level kedua Nanti setelah Nikah Fisi level tiga Diomongin lagi Jadi setelah hidup rumah tangga Kita harus membicarakan Salah lebih detail Bagaimana perang Bagaimana pendidikan anak Bagaimana pengasuhan anak Itu kolaborasi yang positif Antara ayah dan ibu Sehingga tidak terjadi Anak-anak yang tidak bisa Dekat kepada ayah Dan Satu sisi yang dalam konteks kasus Yang disampaikan Bang Syukri Yang perlu di evaluasi adalah Peran istri Di situ istri sangat dominan Dan istri tidak membantu Mungkin ya Saya tidak tahu konteks persisnya Mestinya istri membantu Anak-anaknya Berbaktilah kepada ayahmu Ayahmu hebat Ayahmu bla 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 Itu harus ibu yang menarasikan Makanya ada Sekisah begini Anak-anak itu baru bisa Hormat kepada ayahnya Setelah ayahnya meninggal Setelah ayah mati Ibunya bercerita Nah Ayah kamu Laki-laki yang hebat Sejak dia melamar Ibu Ibu menerima dia Kemudian dia adalah Bekerja yang sangat keras Bapakmu itu Bekerja dengan luar biasa Di tengah-tengah kita Mengalami Kondisi ekumen yang sulit Tapi ayah kamu itu Luar biasa Setelah itu Dia mendidik kalian Dengan cara yang luar biasa Ibu menjadi kuat Hidup ini Bertahan karena Ayah kamu yang memang Orang laki-laki yang luar biasa Anaknya baru tergabung Masya Allah Bapakku ternyata orang hebat Sepanjang ayahnya hidup Ibunya tidak pernah cerita Kayak begitu kepada anak-anaknya Dan begitu kemudian ketika Suaminya meninggal Baru dipuji-puji Di depan anaknya Tuh Anaknya baru mengabungi Bapaknya setelah Bapaknya mati Terlambat Harusnya ibu cerita kayak begitu Ketika bapak masih hidup Nah Ayah kamu Waki-waki hebat Waktu ayah masih hidup Jadi begitu Suaminya masih hidup Wah Wah ayah itu Bapak kamu itu Diajak ngomong susahnya Bukan main Diajak ngomong malah Diam saja Sudah uangnya susah Uangnya sedikit Sudah begitu sombongnya Kayak begitu Semua kejalanan bapaknya Diseritakan ke anaknya Nah anaknya makin jauh Dari ayahnya Setelah ayah mati Baru nak Ada rahasia yang selama ibu Nggak pernah ceritakan kepada kalian Ayah kamu itu Wah lah gitu Nah kok baru ngomong sekarang Itu harusnya ngomong Ketika bapaknya itu masih hidup Memuji Ayahnya Ayahnya anak-anak Memuji suaminya Di depan anak-anak Itu akan membangkitkan Kebanggaan Anak Kepada ayahnya Nah kalau Malah di depan Anak itu Ibunya Jelek-jelekin Ayahnya lagi mana Ayahnya Anaknya mau bangga Ada Mahasiswa Datang ke rumah Saya ngisi Acara seminar Begini di Malang Terus Setelah saya acara Ada anak mahasiswa Kontak saya Pak San Tadi saya mau tanya Tapi waktunya habis Di forum Boleh nggak saya ke rumah Oke akhirnya Ke rumah dia Dari Malang ke Jogja Ke rumah saya Bertanya Tentang Ini Pak Coba di Kamu boleh di klik Yang ke atas Sebelumnya Sebelumnya Oke Sebelumnya lagi Sebelumnya Oke Nomor Tujuh tadi Pak Coba nomor tujuh Lapan Coba Yang suka dipercaya Kayak gini Jadi Nomor sembilan tadi Apa Pak Instinkt belajakan Klik Nomor sembuluh Sebelas Sebelas Oke Oke Jadi diantara Beda laki-laki Dan propel itu Begini Laki-laki itu Struktur Dalam dirinya Struktur otaknya itu Itu Mangga-mangga Silahkan Kalau mau lewat Jadi Struktur otaknya itu Ketika menghadapi Masalah Laki-laki itu Cenderung berpikir Hit Or Run Ternyata belum bisa tulis disini Hit Or Run Or ya Bukan N Hit Or Pukul Atau lari Jadi gini Anak kecil Laki-laki dengan Laki-laki Terus mereka Bermusuhan ya Bermusuhan Terus kemudian Karena ada masalah Gini ya Terus kemudian mau Mau Mukul Ntar dulu Kayaknya Aku kalah Lari Tapi kalau dia berani Pukul Kalau gak berani Lari Setelah kita gede Juga sama Kita laki-laki ini ya Ada orang menyinggung kita Harga diri kita Tersinggung gitu Marah kita Pengen mukul saja Tapi begitu Masa pukul Ya ampun Anak kecil Begini masuk Aku ngelawan anak kecil Ya gak pantas lah Gak jadi Run Kita tinggalkan aja Jadi Instingnya laki-laki itu Begitu menghadapi masalah Saya hajar kamu Saya lawan kamu Saya hadapi kamu Atau saya tinggalkan Ataunya itu Tidak mesti karena kalah Tapi karena kita ngerasa Gak ada gunanya Udah Saya tinggalkan aja Kalau ada orang tua Tersinggung dengan anaknya Anaknya Ngelawan sama bapaknya Bapaknya marah Kepada anaknya itu Mau dipukul Tapi Ya ampun Ini anakku itu gak jadi Itu ya Itu Instingnya laki-laki Kayak gitu tuh Sekarang Bedanya perempuan Dengan laki-laki dalam hal Ketika mereka lagi konflik Perempuan itu Secara umum Mereka itu Kalau lagi ngumpul Gini Ini perempuan semuanya Ngumpul Ngobrol-ngobrol Sosialita Terus kemudian Lagi asik ngobrol Tiba-tiba ada seorang Di antara mereka Itu yang pergi Yang ngoyar gitu aja Itu nanti jadi omongan Semuanya Gak sopan tuh Kita ngomongin aja Belum selesai Dari sana Begini malah meninggalkan Begitu aja Pantang bagi mereka Omongan belum selesai Ditinggal gitu aja Pantang bagi mereka Jadi perempuan itu Ngomong sampai selesai Dan mereka asik ngobrol Berlama-lama Jadi begitu Mereka ini Belum selesai lagi asik-sik Tiba-tiba Lari gitu aja Mereka gak sopan Terus Sekarang jadi suami istri Suami istri Di rumah Begitu Istri dan suami itu Lagi konflik Suami emosi Marah Hit or run Dia emosi Oh dia nudo-nudo saya Kayak begini Sudah saya jelaskan Dia tebak perut saya Mau mukul Mau emosi Mau marah Mau ngelawan Tapi ini istriku Akhirnya ketimbang aku marah Nanti kalau aku disini Omonganku lebih jelek Aku mungkin bisa mukul Ketimbang begitu Aku pergi aja Laki-laki Begitu benar dia berantem Sama istrinya Begitu dia merasa Gaknya Meninggalkan Meninggalkan itu Mungkin secara fisik Dia keluar rumah Atau kemana gitu Atau benar dia Sengaja menjauh dari istrinya Walaupun tidak keluar rumah Apa kata istrinya Gak asal laki-laki Gak tanggung jawab Omongan belum selesai Malah ditinggalkan Berantem lah mereka Tambah berantem Padahal Keluarnya laki-laki Larinya laki-laki itu adalah Insting untuk menyelamatkan istrinya Kalau aku terus disini Nanti aku emosi Omonganku jelek Omonganku Mungkin aku tambah jelek Omonganku Dan aku mungkin mukul kamu Aku gak mau mukul kamu Jadi aku pergi aja Perginya laki-laki ini Dia gak bawa tanggung jawab Laki-laki gak tanggung jawab Omongan belum selesai Masalah belum selesai Malah dia lari gitu aja Berantem lah mereka Si anak tadi Masih suatu yang saya cerita Orang malak tadi ya Dia ke rumah saya Bapak ibu saya berantem terus Katanya Bapak itu setiap kali berantem Dengan ibu Nanti di tengah-tengah Pertengaran Pasti bapak keluar rumah Terus Setelah itu Ibu tambah marah-marah Karena belum rampang ngomong Bapak pergi Setelah bapak pergi Nanti saya dipanggil Nah sini Besok Kalau kamu nikah Jangan kayak bapakmu Orang Lagi Ada masalah Belum selesai Dia pergi gitu aja Berasal laki-laki gak tanggung jawab Menanamkan kebencian Kepada ayahnya Gak boleh Kayak begini nih Gak boleh Jadi akhirnya Anak ini Ditanamkan Jangan kayak bapakmu Laki-laki gak tanggung jawab Terus Terus nanti malam Bapaknya pulang Ketemu sama dia Nah Besok kalau kamu nikah ya Jangan kayak ibu kamu itu Orang ada masalah Kok cerewet terus Kita kan butuh tenang Kita laki-laki harus tenang Jadi kalau cerewet begitu Bagaimana kita bisa tenang Jadi Kamu kalau besok ada masalah Jangan cerewet kayak ibu kamu itu Nah si Anak ini tanya ke saya kan Jauh-jauh dari Malang Jogja itu Dia bilang Jadi saya bingung Bapaknya Saya harus ikut siapa Katanya Kata ayah Jangan kayak ibumu Kata ibu Jangan kayak ayahmu Jadi saya harus kayak siapa Kata dia gitu Terus saya bilang sama dia gini Jujur sama saya Saya bilang Jujur sama saya Kira-kira Kamu sendiri berdefinisikan Besok Kalau misalnya ya Kamu Berantem sama istri kamu Kira-kira Kamu akan memilih Sikap seperti siapa Saya bilang gitu Kamu akan mirip ayahmu Atau akan mirip ibumu Saya seperti ayah Baca Nah bener kamu laki-laki Saya bilang Kamu laki-laki Ya begitu ke laki-laki Jadi Yang salah dari si ibu tadi Dan yang salah dari bapaknya adalah Saling memprovokasi anaknya Jangan kayak ayahmu Jangan kayak ibu Gak boleh Kayak begitu itu Itu merendahkan Membuat anak kita Jadi jauh dari ayah Dan jauh dari ibu Gak boleh Sehebat apapun Kalian kalau berantem itu ya Jangan melibatkan anak-anak Miliki ruangan Kantor seperti ini Di rumah kalian Jadi Kalian berantem Ayo masuk kantor Di situ berantem Tembak-tembak Dua-dua-dua Begitu bener-bener Sudah keluar itu Tenang Nyaman gitu Anak-anak gak ngerti Pertengaran kalian gitu Jadi kalau bertengkar kok Di depan anak-anak Itu menghancurkan mereka Ngomongin jelek-jelek Tentang suaminya Tentang istrinya Di depan anak-anak Menghancurkan mereka Jadi kayak Apapun perasaan kamu Kepada istri kamu Ngomonglah baik-baik Kepada anak kamu Ibumu Perempuan yang hebat Dia berbakti kepada suami Dia orang yang pandai Mendidik anak-anak Dia sayang dengan keluarga Hebat Harus ngomong begitu Seperti apapun Rasa yang terkandung Dalam diri si ibu Dia gak boleh ngomong jelek Di depan anak-anaknya Terhadap ayahnya Nak-nak Bapak kamu itu laki-laki Dia bekerja keras Dia orang yang Sangat bertanggung jawab Ngomong begitu Kepada anaknya Tapi kalau bilang Nah besok Kalau kamu nikah Jangan kaya ayahmu Loh itu menghancurkan Profil ayah Yang harus sudah mati Di depan anak-anaknya Nah kamu jangan kaya ibumu Kacau itu pun kamu itu Sudah bodoh Jelek Oh jelek-jelekin Istrinya itu Di depan anaknya Itu Menghancurkan profil Yang seorang ibu Yang harus dihormati Saya Dapat curhatan panjang Dari seorang anak Mahasiswa Laki-laki Yang dia menghadiri Sidang perceraian Ayah-ibunya Jadi Cerai Di pengadilan agama Kan kemudian Ada persidangan Nah si anaknya hadir Karena sidangnya akan terbuka Dia hadir Dia menyaksikan bagaimana Ayah dan ibunya Saling berantem Di ruang sidang itu Dan setelah keluar Dari ruang sidang itu ya Dia menuliskan Dengan Masya Allah Saya membaca ikut nangis ya Bagaimana Hancurnya hati dia Menyaksikan orang-orang Yang sangat dicintainya Itu sebenarnya Saling bertikai Di depan umum Di depan pengadilan itu Itu Tidak boleh terjadi pada Kita semuanya ya Oke Jadi Kalau Pertanya kedua tadi Terkait dengan Mas Apa tadi Dicat gak Pertanya nomor dua tadi Apa tadi Oh iya Oke Paham-paham ya Jadi Perempuan ya Itu secara umum Memang dia Sangat Sangat Senang dengan sosial Kebutuhan sosial Bagi seorang perempuan itu Jauh lebih tinggi Daripada laki-laki Jadi dia merasa banget Kebersamaan itu Perempuan suka Kebersamaan itu Senang Makanya Coba perhatikan Majelis taklim Ibu-ibu di Indonesia Berkembang di mana-mana Majelis taklim Bapak-bapak Mati Iya Jadi Pengajian ibu-ibu Bertahan terus Sampai dari dulu Sampai kapanpun gitu ya Di daerah Jawa Tengah Kelarten namanya Itu ada kecapatan bayat Namanya Di kecapatan bayat itu Ada pengajian Minggu pagi Yang Pesertanya itu Sebagian besar ibu-ibu Alkisah ini Seorang nenek Datang ke pengajian itu Rutin Tiap minggu pagi Nenek ini datang Bawa cucunya Perempuan cucunya itu Sampai nenek meninggal Si anak ini sudah Menjadi gede Dia tetap ikut itu Anak ini sudah nikah Dia tetap ikut Pengajian ibu-ibu itu ya Kemudian Anaknya ini Sudah punya anak lagi Dia mengajak anaknya Ke pengajian itu Lalu si anak ini Sekarang sudah jadi nenek Jadi si nenek yang sekarang Hadir itu Dia dulu hadir di pengajian Sejak dia dari cucu Sejak dia dari cucu Sudah diajak neneknya Sekarang dia menjadi nenek Ikut pengajian itu Ngajak cucunya Coba kamu main kan Perempuan itu Kok bisa ya Kita bayangin Kok bisa ya Kamu itu betah Ikut pengajian Seminggu sekali Sejak kamu dari cucu Sekarang kamu jadi nenek Kamu ikut pengajian itu Terus gitu Dan apakah Paling-paling isi pengajiannya Enggak Coba kamu ditanya Tadi isinya apa Pokoknya bagus sekali Kalau ikut pengajian itu Hati tentera Nyaman Sudah ketemu Ustadz itu Sudah penuh berkah Enggak penting isinya apa Perempuan itu Diundang Tidak penting Apakah Pembicaranya terkenal Apa tidak Apakah temanya Menarik apa tidak Bahkan kalau penuh Tanpa tema Diundang datang Laki-laki itu Penting temanya Temanya apa Besok Menarik apa tidak Pembicaranya menarik apa tidak Laki-laki banyak bertanya Urusan-urusan kayak begitu Untuk ngumpul itu Susah bagi laki-laki Perempuan itu Arisan yuk Arisan Lutisan yuk Lutisan Ngumpul yuk Ngumpul Gak butuh ada alasan begitu Jadi perempuan itu Kebutan kayak begini Tinggi banget Nah ini yang juga Kelatar belakangnya Alasan misalnya Mengapa Maaf ya Ini teori Ada Teori perselingkuhan Teori tentang selingkuh Kenapa selingkuh selalu ketahuan Kenapa selingkuh selalu ketahuan Ya karena ini tadi Karena yang diselingkuh itu Orang Manusia Manusia Perempuan Yang dia Penting eksistensi dirinya itu Gini Di Yogyakarta ini Ya Allah ya saya 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 gak pengen tau Macem-macem gitu Saya kan dirumah aja Maksudnya Saya sebegakan seorang dirumah aja Saya tidak pernah Tidak pernah Memberi pengumuman Barang siapa Punya masalah Keluarga datang Tidak pernah Jadi orang-orang datang Datang-datang aja Dan orang cerita Kadang-kadang ceritanya gini Pak Cah saya Sebetulnya ini gak boleh cerita Sama Pak Cah Tapi Gimana ya Loh gak boleh cerita Jangan cerita mbak Gimana saya harus cerita Sama siapa Jadi Saya bingung sudah Sebetulnya gak boleh cerita Masih gimana Kamu mau cerita apa Enggak Enggak cerita gak apa-apa Saya bilang gitu Kalau gak boleh cerita Jangan cerita Tapi udah gak kuat kan Dia bilang Saya itu Istri simpanan Katanya Seorang pejabat Dari luar Jogja ini Yang Ini anak mahasiswi Beli di Jogja Orang-orangnya gak mampu Kan Terus dibiayai kuliahnya Oleh si pejabat gini Dengan satu syarat Jangan cerita Sama siapa Siapa Lah apa bisa Ya gak bisa lah Jadi semua dipenuhi Coba bayangkan ya Anak ini tidak mampu Dari luarga miskin Orang tuanya gak mampu Terus Sekarang ini Dia punya rumah Bagus rumahnya Ada mobil jazz baru disitu Tiap saat ke kampus Dia bawa mobil jazz Masuk rumah Rumah bagus rumahnya Loh Teman-temannya yang ngerti Status ekonomi Dia kan pada heran Kamu kok sekarang punya rumah bagus Kayak begitu Kamu kok punya mobil kayak begini Dulu kamu motor aja gak punya Gitu kan Shhh Gak boleh cerita Apalagi orang tuanya Duk Lah kamu kok punya rumah bagus Kok kamu punya mobil Shhh Gak boleh cerita Gimana coba Bisa gak Gak bisa Dia gak pernah pergi Kemana-mana gitu Terus Tiba-tiba diajak pergi Ke Singapura Jalan-jalan ke Singapura Orang kalau ke Singapura Ngapain Belanja Belanja Yang lebih penting lagi apa Foto-foto Dimana Di depan patung Singa Terus kemudian Di potret gitu Seakan-akan Terus kan Coba kalau orang foto-foto begitu ya Masa terus disimpan sendiri di handphonenya Oh bagus fotoku Kalau malam-malam Oh bagus Gak mungkin lah Foto ini baru bermakna Kalau disebar Ke teman-temannya Coba kita makan Makanya Waduh aku dapat makanan enak banget hari ini Dapat bakwan itu Loh istimewa banget Dapat kelepon Istimewa banget Dipotokan Di share Gak mungkin Untuk kelepon gitu Disimpan sendiri Terus lu tak apa gitu loh ya Gak tak mungkin kayak gitu tuh Jadi foto ini baru menarik Kalau kemudian di share ke yang lain Nanti dapat komen Wah hebat kamu Bisa makan ini Bisa makan itu Segala macam kan Jadi Kita menjadi lebih berbahagia itu Karena sharing Coba orang ini Ke Singapura Seneng sih seneng Coba gak boleh ceritanya Lapa seneng ya Gitu kan Gak boleh cerita Dia sudah tanjur ngolek sih Banyak foto gitu Akhirnya kemudian Dia bikin Ke seorang temannya Gak tahan Disuruh nyimpan itu gak tahan Akhirnya dia share ke satu temannya Eh ini cuma untuk kamu loh Jangan di share kemana-mana ya Aku ke Singapura Ini fotonya Gitu Loh temannya gak nih Ran Kok bisa ke Singapura Kamu kan ngerti Dia ini orang gak punya Gimana kemampuan ekonominya Kok bisa ke Singapura gitu Eh kamu sama siapa ya Gak boleh cerita Loh gak mungkin lah Dia gak mungkin Jadi Mesti cerita kayak begini nih Jadi Itu sebabnya Mengapa seriku selalu ketahuan ya Karena yang diselungi manusia Jadi mesti cerita Gak bisa Gak bisa Dikasih rumah bagus Mobil bagus Diajak jalan-jalan ke luar negeri Dengan satu syarat Gak boleh cerita Lah senangnya apa dia Ya gak ada senangnya lah Dikurung di rumah yang sangat bagus itu Tapi gak boleh cerita-cerita Loh senangnya itu ya Ngajak teman-temannya ke situ Eh tak tunjukin rumahku Bagus loh rumahku Senang itu Ayo ayo kita jalan-jalan Aku sekarang punya mobil loh Loh senang itu Kalau ngajak jalan-jalan gitu Setting Indonesia ya Bukan setting orang sini Jadi Begitu kemudian kita Di Indonesia Senang banget Kita jalan-jalan Kita kemana-mana Oh luar biasa Dibelikan itu semuanya Dengan satu syarat Gak boleh cerita Lah senangnya apa Gak ada senang-senangnya Gak ada Senang-senangnya gak ada Stress itu orang kayak gitu Itu mengapa ya Seligo selalu ketahuan Nah jadi itu perempuan Yang dia butuh Ruangan eksistensi yang sangat tinggi Makanya kalau Walaupun ada Walaupun sudah Medsos Mereka tetap butuh Sosialita Ketemu gitu Ngobrol gitu Walaupun sudah Sudah Luar biasa Makanya yang namanya Penyakit yang muncul Akibat dari Kecambuhan Gadget itu Itu lebih Lebih sering muncul Pada perempuan Dibanding pada laki-laki Karena kebutuhan Sosialita perempuan Jauh lebih tinggi Daripada Laki-laki Nah Cuma kalau Saya di rumah itu Karena kami Saya sama istri itu Kerjaan kami itu Jualan online ya Jadi kami sama-sama Kemana-mana Bawa handphone Karena jualan online Jadi Dikerjakan sebagai Kemana-mana Akal itu bukan Kecambuhan Tapi jualan Jualan online Nah Bagi orang yang Tidak seperti itu Itu yang Berpeluang untuk Kecambuhan online Itu Perempuan Itu Bagi mereka Menikmatik banget Jadi Pertanyaan ketiga Masih Pertanyaan ketiga Tadi Bagaimana menjembat kami Suami dan istri itu Ada di Beter level Oh Oke Khamam Ya Jadi Karena Karena Level ini adalah Level kebersamaan Antara suami dan istri Maka pada dasarnya Mereka itu Mestinya berada di level yang sama Karena ini level yang mengukur Antara suami dan istri Bagaimana kalau Suaminya merasa Kita sudah di level 4 Tapi katanya Enggak bang Kita di level 2 Satunya mengatakan Enggak deh Menurutku aku sudah di level 5 Jadi kalau Pulang ya Kalau habis pelatihan Begini saya bilang Cepat Nanti bapak ibu Di rumah Mendefinisikan Level berapa Jadi Saya bilang Cirinya gini Kalau kalian nanti Menjadi berantem Di rumah Gara-gara disuruh Mendiskusikan ini Artinya kalian level 2 Gara-gara disuruh Mendiskusikan Kita level berapa Jadi bertengkar Level 2 Jadi Mestinya ini bareng ya Karena kebersamaan Yang dibangun Aku merasa bahagia Aku merasa happy Adakah orang yang Tidak melewati 5-5 nya Maksudnya Tidak sampai 5 Ada lah Mereka yang bercerai itu ya Rata-rata Perceraian Indonesia Coba saya kasih datanya ya Data Kementerian Agama RI Menyatakan bahwa Yang paling Banyak Perceraian di Indonesia Itu adalah Mereka yang Umur pernikahnya Di bawah 5 tahun Tuh Di bawah 5 tahun Jadi artinya Selesai Dari masa romantik love itu Masuk mulai ke masa Kekecewaan Level 2 itu Wah kita bercerai saja Yang paling banyak Jadi orang yang Setelah 10 tahun nikah Ada tapi sedikit Apalagi yang 20 tahun menikah Ada tapi sedikit Bahkan yang sudah 40 tahun nikah Cerai itu ada Yang kakek nenek bercerai itu ada Saya sedih juga tuh Menyatakan percerai kakek nenek itu Ngapain dong 40 tahun menikah Dan akhirnya mereka bercerai itu Ngapain gitu Tapi Itu lah ya Hidup manusia yang Kadang-kadang susah kita Penebaknya Tapi itu dikit banget Yang paling banyak Adalah mereka yang Bercerai itu Umur pernikahnya Di bawah 5 tahun Betul-betul Mendefinisikan Suasana Dimana Mereka itu Semula happy-happy Karena fase nya Fase pertama Romantic long Lalu kemudian Masuk fase 2 Gak siap Dampaknya Tidak kena Tidak kena Lubangnya itu Atau kalau jalan Lubangnya itu Sudah sepenuh jalan ini Maka kemudian kita Ngeram Pelan-pelan Kemudian Motor kita turunkan Naik lagi Selamat Itu tadi Ngerti romantic love itu ya Orang yang tidak tahu Fase ini Merasa bahwa Nikah itu kayak begini terus Nikah itu indah terus Nikah itu romantis terus Nikah itu menyenangkan terus Sehingga agar Kemudian Begitu sampai level kedua Gak siap Lalu agar Di situ Imbil Suatu hal yang tidak menyenangkan Udah kita Bercerai aja Nah itu ya Kalau kalian ngerti ini Jadinya Bisa menyiapkan ya Menyiapkan Kalau nanti kemudian Ada sesuatu Polnerti ini harus kita siapkan Dengan skypecknya Kira-kira begitu Baik teman-teman sekalian Mohon maaf Boleh di klik Paling terakhir Paling terakhir Terus 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 Ya ini ya Sebelumnya Nah ini Nanti Teman-teman yang pengen ngobrol Lebih lanjut ya Boleh Ini saya kelola sendiri Yang tidak terlalu aktif Itu twitter Tidak terlalu aktif Kalau ini aktif Ini aktif Twitter tidak terlalu aktif Ada teman-teman aktif Kalau pengen Mengakses Berbagai tulisan saya Tentang peringkat dan keluarga Di kompasan itu Ada lebih dari 600 artikel saya Tentang peringkat dan keluarga Ya Sebagian yang lain Di pakcah ID Termasuk yang Konseling lewat Online itu Di pakcah ID Itu saya Kita buka Konseling online-nya disitu Saya bilang sama teman-teman Kalau konseling Langsung ketemu saya Gratis Tidak ada bayar apa-apa Jadi Mereka-mereka yang ke rumah Dari mana-mana itu gratis ya Tidak Kita tidak pernah Berbayar Kecuali yang online Yang online malah bayar Kenapa? Karena pakai admin Nah saya bayarin admin itu Jadi kalau yang Kayak saya Belajar nulis Belajar nulis Ketemu langsung dengan saya Saya ajarin Sampai bisa nulis Gratis Tapi kalau belajar Dengan online Bayar Kenapa? Karena ada adminnya Jadi saya harus bayarin admin itu Terlalu banyak Pihak yang berlibat Dalam proses online Yang menyiapkan materi Yang menyiapkan ini Yang mengupload Yang apa itu Terlalu banyak Jadi saya harus bayarin mereka Tapi kalau ketemu langsung dengan saya Konseling gratis semuanya Belajar nulis dengan saya Gratis semuanya Itu kalau langsung Tapi kalau online Bayar Jadinya Teman-teman yang Ngerti Biasanya saya gratisan Masa sekarang Ngasih tarif mahal Saya mau ikut kelas menulisnya Jadi gak bisa membayar Kata mereka Loh kamu ikut online Pengen gratis datang ke rumah Saya bilang Jadi saya bisa gratis Jadi ini nanti teman-teman Kalau yang Mengakses Bibi Pak Sah ID Ada konseling keluarga Pernikahan Kok bayar Ya itu Karena online ya Jadi kalau Gratisan itu Datanglah ke rumah saya Gratis Alamat rumahnya Alamat rumahnya Datang semua Itu yang dari 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 luar Jawa Sampai mobil Satu Satu mobil Tiga keluarga Sampai di rumah saya Saya kira Masalah terakhir gitu ya Setelah datang Pak Sah kami kesini Konseling Ya ampun Konseling itu kan Kamu harus janjian dulu Dengan saya Kan belum tentu Saya di rumah Kok begitu pedenya Kamu naik mobil Kesini Nyebrang pulau loh Antar pulau Nyebrang pulau Kamu Tiga keluarga Tiga pasan keluarga Di mobil itu Kok Kalau aku gak di rumah Gimana Dan nyatanya Pak Sah di rumah Kata gitu Pokoknya kami sudah niatkan Kalau Pak Sah gak di rumah Ya kami jalan-jalan ke Jogja Tapi kalau pas-pasan di rumah Kami Konseling Dan karena jawab aja Mohon sampai selesai Coba Hari pertama saya Dengan Warga pertama saya Seharian dengan sepasangan Hari kedua Dengan pasangan kedua Hari ketiga Dengan pasangan ketiga Masya Allah Untungnya pas Saya gak pergi Untungnya saya pas di rumah Sehingga saya bisa Menemani kalian Nanti karena Orang kalian Sudah jadi orang Jerman Mungkin sulit Kalau nulis Alamat kampung Nanti Saya kirimkan Kalau saya Nanti minta ke Bang Dito Kalau saya bilang Jalan Merto Saran Pulau Nanti kalian Apa itu Susah Nanti saya tuliskan Saya lewat banget itu aja Alamat Alamat rumahnya Kalian ke Jogja Kami sediakan Dua penginapan di rumah saya Kalau pas ke Jogja Liburan bersama keluarga Gak usah nyari hotel Gak usah nyari penginapan Kontakt saya Rumah saya dekat bandara Nanti nginapnya di rumah saya Bersama keluarga Kalian Dengan keluarga Silahkan nginap di rumah saya Kami sediakan dua kamar Gratis untuk siapapun Yang datang ke Jogja Dan biasa teman-teman Menginap di teman saya Biasanya Ini silahkan diakses Baik Demikian Mohon dimaafkan Atas semua yang tidak berkenan Sampai ketemu besok Ini kan sudah selesai ya Sudah kan Besok yang kalau masih ketemu Insya Allah masih diskusi besok Kalau Di antara kalian Yang tidak bisa ikut besok Mudah-mudahan bisa ketemu di kesempatan Terima kasih telah menonton!